Ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini yang antara Sabang sampai dengan Merauke sudah banyak yang hadir di sini dan yang lain masih menunggu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, ini merupakan acara Yaki Anjering Lecture yang 34 yang sebelumnya telah didahului dengan kita belajar tentang teknologi nuklir. Dari empat sesen yang sudah ada, sudah tentu kita banyak menerima pengetahuan karena anggota Yaki ini awam sekali dengan nuklir. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang demikian luar biasanya. Dan ini mungkin juga merupakan suatu media untuk bisa lebih mempercepat proses realisasi PLTN ini. Bapak-bapak ibu sekalian karena dari pembelajaran yang sudah didapatkan di sini banyak hal yang baru khususnya terkait dengan masalah teknologi, limbah, dan terkhusus lagi adalah tentang safety-nya itu sendiri yang barangkali kita itu banyak persepsi di masyarakat Indonesia ini apa iya PLTN, apa iya PLTN. Nah ini jadi hambatan, jadi hambatan. Nah dengan adanya pembelajaran kita atau pembahasan kita selama empat sesi tentang nuklir ini mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang positif terhadap nuklir ini dan khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah kita setelah bertemu dengan para pakar tenaga nuklir dan sekarang juga kita bertemu juga dengan pakar tenaga nuklir juga yang tapi di sini posisinya agak berbeda gitu ya. Kalau yang kemarin dari BRIN, nah ini dari Babeten, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bagaimana ini? Menurut kacamata Babeten ini seperti apa? Pelaksanaan nuklir di Indonesia ini. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah peran Badan Pengawas dalam manajemen risiko PLTN di Indonesia. Dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Dokter Insinyur Widi Pramono, M. Eng, Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, Babeten. Kemudian beliau nanti akan didampingi oleh Prof. Jarod Silistiaw, Insinyur Broto, TSD. Nah beliau ini sebagai senior researcher dan research professor dari BRIN pada saat ini dan beliau juga sebagai chairman of Badan tahun 2012 sampai dengan 2018. Nah seperti biasa, barangkali di sini ini perlu saya sampaikan biar Pak Yudi tahu. Jadi agenda kita adalah yang pertama nanti kita akan mendapatkan pengantar atau introductory lecture dari Bapak Jarod. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi oleh Pak Yudi. Dan setelah paparan materi nanti kita nanti akan tanya jawab Pak Yudi. Jadi tanya jawab. Dan mudah-mudahan kita nanti akan sudahi acara kita itu ya kalau bisa jam 12 sudah selesai. Dan mudah-mudahan juga sekitar jam 11 ini bahasan atau paparan materi sudah selesai. Tapi ini nanti terserah dari Pak Yudi. Jadi yang paling penting ini adalah materinya itu dulu. Baik itu sedikit tentang penantar dari lecture kita pada hari ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara lecture kita ini. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Saya itu dulu. Terima kasih. 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 kita sampaikan. Ketika saat ini kita menuju net zero emission, sering kita memunculkan bahwa PLTN adalah salah satu solusi pengganti base load pembangkit. Pengganti kalau batu bara atau pengganti misalnya untuk fossil fuel yang lain. Karena punya kelebihan masalah emisi karbon yang rendah. Kemudian juga yang sering dikemukakan di negara maju adalah bagian ini. Bisa dioperasikan sampai atau bahkan lebih dari 80 tahun. Di negara-negara barat atau di Amerika, di Eropa, ketika mereka kesulitan, kita lihat di bagian kiri. Ada sisi-sisi yang perlu kita belajar bahwa pembangunan PLTN itu relatif lambat dan mahal. Maka mereka menggunakan cara ya sudah diperpanjang hidup operasi dari PLTN saja. Bisa 80 tahun. Yang tadinya 60 tahun, kenapa kita tidak perpanjang. Tapi semuanya ini punya risiko. Jadi kita punya sesuatu yang harus kita selalu sampaikan juga ke masyarakat. Ada bagian di mana kita kita lihat di sebelah kiri, ada strict regulatory misalnya. Bahwasannya ada BAPETN. Di mana saja di seluruh dunia yang punya PLTN, pasti punya BAPETN yang matik-matik. Mereka independen. Mereka tidak, apa namanya, biasanya tidak digabung dengan batannya seperti batan Indonesia dulu atau print. Mereka selalu bisa mengawasi kita dari sisi safety. Sehingga sering dikatakan pengawasan regulasinya sangat sick. Demikian pula masalah pembiayaan. Ini menjadi catatan sendiri. Di samping masalah pengelolaan limba radioaktif. Bagaimana jangka panjangnya? Saya seorang peneliti limba radioaktif, silakan kalau mau ditanya terkait bagaimana pengelolaan limba radioaktifnya. Karena meskipun teknologi ini sudah major, tapi secara umum kita belum bisa mempunyai tempat disposal facility untuk limbah-limbah aktivitas tinggi termasuk bahan bakar nuklir bekas. Mungkin Finlandia akan menjadi negara pertama di tahun 2023 tahun depan untuk mengoperasikan fasilitas disposal. Inilah situasi yang kita hadapi. Untuk ruginya perlu kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan cost and benefit untuk PLTN. Kalau kita berbicara terkait manajemen risiko, otomatis kita menghadapi tiga parameter utama. Risiko keselamatan. Sering orang mengunculkan, oh ini Chernobyl, Fukushima, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya teman-teman termasuk teman-teman Indonesia cukup pandai untuk memperhatikan, memperhitungkan masalah risiko keselamatan ini. Kemudian juga ada financial, commercial risk. Ada risiko masalah keuangan, masalah pembiayaan. Ini karena pembangunan relatif cukup lama dan biaya besar tentu saja punya risiko. Bahkan kalau di Indonesia saya sering ditanya, Pak, kan orang Indonesia itu rentan korupsi. Apakah Anda bisa yakin PLTN bisa dibangun dalam rentang yang cukup lama dan biaya besar? Bagaimana kalau terjadi korupsi? Tetapi ini menjadi suatu risiko yang kita hadapi. Kemudian masalah operation and engineering risk otomatis ada. Demikian pula bagaimana kita mencari sumber daya manusia yang cukup profesional untuk bisa qualified, mengoperasikan PLTN atau termasuk merancang PLTN. Tapi di luar itu, kita menghadapi situasi secara eksternal, kondisi politik. Kalau Bapak Ibu pernah membaca bahwa Vietnam itu ketika merencanakan pembangunan PLTN, sudah siap kontraknya dengan Rusia, tapi tahu-tahu tiba-tiba terjadi perubahan rezim tahun 2016. Kemudian mereka menyatakan, menunda, mereka tidak pernah mengatakan mengencel PLTN, pembangunan PLTN. Itu adalah suatu risiko politik yang harus kita hadapi juga. Kita juga punya risiko public opinion, nanti saya tunjukkan juga, masalah financial market, owner, regulator, nanti Pak Yudi bisa cerita banyak, legal, dan juga natural disaster. Kita sering menghadapi risiko natural disaster itu bagaimana kita menghadapi masalah kebencanaan, bencana alam. Pemerintah Indonesia otomatis sudah memperhatikan sebagian besar ini. Kita mulai dari natural disaster, kebencanaan ini. Saya suka menggunakan peta ini untuk menunjukkan peta kegembaan di Indonesia tahun 1973 sampai 2013, tapi di sisi kiri saya tunjukkan di Jepang. Di Jepang tentu saja berbeda situasinya dengan kita. Jepang itu hampir semua tempat potensi kegembaannya tinggi, sementara Indonesia di bagian utara sebelah barat seperti Kalimantan atau Sumatera bagian mendekati Malaysia itu relatif aman. Nah pemerintah dari awal menyatakan kita cari lokasi untuk memperkecil risiko kebencanaan alam. Yaitu ya kalau sekarang Kalimantan Barat menjadi fokus, kemudian sebelumnya kita bangka pulau bangka, dan sebelumnya memang ini menjadi catatan di Semenanjung Muria. Itu pun sebenarnya sudah diperhitungkan dari sisi kegempaan meskipun secara umum pulau Jawa sisi bencana alam dari gempanya cukup besar. Inilah situasi di mana pemerintah sudah mengatakan kita cari faktor di mana risiko kegempaan bencana alam paling kecil di Indonesia. Meskipun sekali lagi, kalau kita orang engineering tentu saja itu bisa dicarikan solusi. Nyatanya di Jepang juga manusia bisa membangun PLTN dengan teknologi yang cukup mampu menghadapi gempa. Nah di lecture pertama saya sampaikan bahwasannya kita sudah memilih beberapa lokasi. Bahkan kita pernah melakukan pra-fisibility study di Pulau Batam. Karena otorita Batam ingin, oh kita ingin tidak tergantung pada suplai gas waktu itu. Kita coba membantu mereka, tapi ya memang ini menjadi catatan tersendiri karena pihak otorita dengan PEMDAS tempat sering terjadi friksi sehingga akhirnya tidak berlanjut. Nah situasi inilah, peta-peta inilah yang kita tunjukkan. Kita dari sisi kebencanaan sudah mencari lokasi yang relatif kecil kemungkinannya. Nah sekarang mungkin Pak Yudi nanti bisa cerita panjang. Kita pernah membuat suatu roadmap asumsi untuk PLTN Bangka Pelitung. Dulu ketika kita melakukan feasibility study di Bangka Pelitung antara 2011 sampai 2013. Kita itu Batam. Sering orang mempertanyakan, kok Batam pemerintah melakukan feasibility study di Bangka sih Pak? Itu kan seharusnya bukan pihak pemerintah. Nah pemerintah menyatakan ini bagian insentif kita mengurangi risiko terjadi keterlambatan atau waktu yang panjang terkait pembangunan PLTN. Sehingga vendors nanti otomatis sudah bisa memilih lokasi yang sudah diteliti, dipelajari oleh pihak pemerintah. Ini semacam insentif. Kalau kita lihat, kita lihat misalnya di sini, kalau selesai tahun 2011 sampai 2013 FS dan secara teknis sudah cukup layak, karena tidak hanya masalah teknis saja, maka otomatis jalannya peta motor roadmap ini bisa lebih lancar. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan warna orange, ada banyak izin yang harus kita hadapi. Entah itu saja izin amdal, izin tampak, izin konstruksi, izin komisioning, izin operasi, dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan tersendiri. Tapi otomatis saya bisa mengatakan ini menjadi suatu situasi yang pemerintah sudah mampu menyelesaikannya untuk tahap awal, 2011 sampai 2013. Moga-moga untuk Kalbar kasusnya juga demikian. Sekarang berproses saat ini pembentukan Nebio. Tapi ini contoh untuk Bangka Belitung. Tentu saja untuk Kalbar lokasinya berbeda, tetapi peta jalannya mirip-mirip. Ini yang kita hadapi. Terus pembangunannya berapa lama? Kalau kita lihat dari sini, 2018, kemudian operasinya 2014. Berarti kita asumsikan pembangunannya sekitar 6 tahun. 6 tahun. Atau mungkin kita asumsikan 2013, karena komisioningnya 2013, berarti 5 tahun. Inilah situasi-situasi yang kita hadapi, di mana kita sudah membuat suatu peta jalan sehingga mampu menyingkat ketika vendor nanti masuk, otomatis mereka tidak harus mencari suatu lokasi baru. Tetapi itu tidak wajib. Vendor bisa saja mengatakan, saya ingin suatu lokasi yang lain lagi. Ini menjadi jatatan tersendiri. Tapi paling tidak, pemerintah sudah memberikan suatu insentif supaya untuk mempercepat pembangunan, sehingga risiko keterlambatan itu bisa dikurangi. Kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk konstruksi PLTN, untuk membangun saja. Ini berbasis statistik dari mulai tahun 1981 sampai 2020, rata-rata sekitar 84-85 bulan. 84-85 bulan. Ada yang bisa sampai 100 bulan lebih misalnya, tetapi ada juga yang cukup pendek, sekitar sedikit di atas 50 bulan. Tapi kita ambil mediannya atau rata-ratanya sekitar 84 bulan. Inilah fakta yang kita hadapi, di mana kemungkinan-kemungkinan harus kita pertimbangkan. Karena sekali lagi terjadi ada kemungkinan keterlambatan yang berimbas pada finansial juga. Nah, bagaimana masalah pendapat dari masyarakat? Tentu saja kita pernah, saya pernah bercerita di kuliah yang pertama, jajak menunjukkan masyarakat itu sebagian besar mendukung PLTN. Survei nasional sebelah kiri. Bahkan di tahun 2016, kita mengadakan survei nasional dengan 4.000 responden, itu 77,53 persen. Hanya saja di pangka pelitung, kita lihat di sebelah kanan, itu memang berbeda. Jadi sebagian besar rendah dari 2011, 2012, 2011 itu nasional pun juga rendah karena ada kecelakaan Fukushima. Tetapi ketika kita mengulang kembali untuk dibangka pada tahun 2017, ternyata memang juga pro-PLTN-nya juga di bawah 50 persen. Tapi kebalikannya untuk situasi di Kalbar. Ini menjadi suatu modal utama bagi rekan-rekan di bawasannya yang mendukung nuklir, Kalbar luar biasa. 87,17 persen. Jadi kalau untuk mengurangi risiko resistensi dari masyarakat, otomatis kita bisa pilih Kalimantan Barat. Karena memang masyarakat yang mendukung, pemimpinnya, gubernurnya, kemudian mantan ketua DPD mendukung, dan mungkin ada sedikit sentimen anti-Malaysia karena mereka masih mengimport listrik dari negara jiran tersebut. Jadi ini adalah modal kita untuk mengurangi risiko terjadi penantangan, terjadi resistensi dari kelompok anti-muslir. Kemudian kita lanjut. Bagaimana dari sisi ekonomi? Tentu saja ini saya tunjukkan suatu data dari OECD di tahun 2020 terkait pembiayaan PLTN. Ada parameter diskon rate yang 3%, 7%, 10%. Kita melihat mungkin bisa jadi Rusia paling rendah. Tetapi saya menganggap itu country spesifik. Ketika PLTN dibangun di Indonesia, otomatis pembiayaan tidak bisa menggunakan data ini. Saya kira beberapa waktu yang lali, Dr. Suparman sudah bercerita berkait beberapa skenario pembiayaan, beberapa biaya pembangunan, termasuk harga listrik yang diproyeksikan oleh teman-teman batan waktu itu, termasuk kerjasama dengan PLN. Ini menjadi catatan tersendiri ketika kita menghadapi situasi pembangunan PLTN yang mungkin berisiko dari sisi pembiayaan. Nah, terakhir bagian yang menarik. Ini kita belajar banyak dari kasus konflik Rusia dan Ukraina. Ini menjadi suatu manajemen risiko tersendiri. Contoh menarik dari Ukraina ini, mereka sudah lama berkonflik dengan Rusia. Sejak 2014, saya kira, ketika Rusia menganeksasi Crimea. Kemudian, bukan kemudian, sementara itu, Ukraina itu punya 15 PLTN dan semuanya adalah produk Rusia. Semuanya produk Rusia. Suplai bahan bakar dari Rusia tadinya. Mereka berusaha mengurangi risiko terjadi hambatan pasokan bahan bakar secara bertahap selama sekian tahun, 10 tahun lebih, itu mereka mulai bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk memasok bahan bakarnya. Ini catatan bagaimana suatu negara bisa mencari cara supaya pasokan bahan bakarnya selalu ada. Mungkin nanti bisa dilihat juga kasus di India. India juga pernah diisolasi dari negara-negara barat, tapi mereka bisa mencari dari negara-negara timur. Demikian pula Iran. Tapi kita lihat Ukraina itu contoh yang terkini, mungkin masih menjadi tren, bagaimana mereka mencari cara ketika kemungkinan Rusia suatu saat bisa memblok suplai bahan bakar nuklir, karena PLTN-nya semua badan Rusia, mereka kerjasama dengan Westinghouse. Dan ternyata butuh waktu 15 tahun sampai Westinghouse mampu belajar membuat bahan bakar nuklirnya versi Rusia. Nah ini catatan, nanti saya akan tunjukkan lagi contoh yang lain. Uni Emirates contoh yang lain yang jauh hari mampu membuat suatu manajemen risiko suplai uranium. Mereka sekarang sudah punya dua PLTN yang beroperasi, masih membangun untuk yang tiga dan empat. Apa yang mereka lakukan? Ini cukup menarik. Apa yang mereka lakukan cukup menarik. Di sebelah kiri itu ada nuklir fuel cycle. Ada nuklir fuel cycle dari uranium ditambang, kemudian dikonversi di bentuk lain, kemudian diperkaya. Karena uranium tanpa diperkaya, otomatis dia, kalau untuk jenis teknologi reaktor tertentu, tidak bisa dipakai untuk bahan bakar reaktor, misalnya PWR atau PWR. Apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab? Mereka melakukan kontrak jauh hari, ini sudah 2014-2015, dengan banyak negara. Supaya tidak tergantung pada satu dua negara saja. Perhatikan di kolom kanan. Jadi Amerika Serikat, ada perusahaan namanya Conferdin, menyediakan layanan konversinya. Untuk itu proses tahap awal daur bahan bakar nuklirnya. Kemudian Kanada untuk uranium alamnya. Urenco menyediakan pengayaannya untuk enrichment. Enrichment adalah suatu teknologi sensitif, dual use. Banyak negara itu menghindari, atau daripada dicurigai, mau membuat senjata nuklir, yaudahlah saya tidak membangun fasilitas pengkayaan, dan juga fasilitas reprocessing. Jadi dua tahapan ini biasanya oleh banyak negara baru, dihindari enrichment, pengkayaan uranium, uranium 235 yang tadinya 0,7 sekian persen, menjadi 4 sampai 5 persen. Atau juga mereka menghindari untuk reprocessing. Reprocessing itu apa? Itu daur ulang, bahan bakar nuklir bekas, diambil kembali uranium dan plutoniumnya untuk bisa dipakai untuk di dalam reaktor baru. Keduanya, enrichment dan reprocessing, adalah suatu teknologi sensitif, dual use, bisa untuk damai, dan bisa untuk membuat senjata nuklir. Iran sudah memiliki enrichment fasilitas, sehingga Iran dicurigai, kamu kayaknya ingin bikin senjata ya, meskipun Iran mengatakan tidak. Demikian pula, kalau kita suatu saat ingin dan mempunyai reprocessing fasilitas, bisa saja kita dicurigai untuk bikin senjata nuklir. Nah, Unimer Emirat Arab, sekali lagi, dia sudah melepas kemungkinan membangun fasilitas pengkayaan dan juga reprocessing. Saya akan sepenuhnya, mereka mengatakan, sepenuhnya untuk tahapan-tahapan enrichment dan lain sebagainya, itu saya minta ke pihak luar negeri. Tetapi mereka tidak memilih satu negara. Mereka memilih banyak negara. Jadi Amerika untuk diberi hak tertentu, Kanada juga, Inggris juga, kemudian juga Rusia, yaitu memasok konsentrat uranium, layanan konversi, dan layanan pengkayaan. Terus juga Perancis. Sekali lagi, ini untuk menghindari risiko terjadi hambatan pasokan uranium. Saya tidak tahu, negara baru seperti Bangladesh itu membangun PLT-nya dari Rusia, dan sepenuhnya pasokan bahan bakarnya dari TWEL. TWEL itu perusahaan Rusia. Tapi moga-moga itu tidak terjadi sampai timbul suatu hambatan. Ini bisa kita tiru. Ini bisa kita tiru bahwasannya apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab itu tidak bergantung pada satu negara, tapi banyak negara untuk mengurangi risiko terjadinya boykot atau hambatan dari pasokan uranium atau termasuk bahan bakar nuklir. Nah, kita lanjut. Saya kira saya akan sampai pada kesimpulan di sini bahwasannya aktivitas PLTN di berbagai negara sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai risiko, baik teknis maupun non-teknis. Namun disurupsi terakhir ini, antar negara misalnya konflik Rusia-Ukraine perlu dicermati sebagai pelajaran bagi Indonesia. Karena Rusia adalah negara dominan dari sisi teknologi PLTN termasuk pasokan-pasokan untuk bahan bakar nuklir. Nah, disurupsi politik kemungkinan akan menciptakan suatu kaedah baru atau keseimbangan baru Barat dan Timur dalam manajemen risiko program PLTN di seluruh dunia. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Ali Masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya. Jadi ini tidak enaknya saja mempunyai PLTN begitu, tapi juga aspek-aspek yang sangat penting di situ yang harus kita antisipasi ke depan. Sampai dengan pembelajaran dari Ukraina-Rusia ini memang betul-betul jadi menarik ya. Jadi akhirnya kita memang harus terbuka Pak ya di sini ini harus kawasan. Jadi mudah-mudahan jadi dari lesson learn dari konflik Rusia-Ukrania ini juga jadi pembelajaran kita ke depan. Terima kasih Pak Jarod yang telah menyampaikan pengantar materinya. Dan baik Bapak-Ibu sekalian kita sekarang akan masuk ke agenda berikutnya yaitu pemaparan materi utama kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Yudi Pramono. Namun perkenalkan saya Pak Yudi sedikit untuk merkenalkan Pak Yudi ke para audiens di sini. Jadi nama di sini Pak Dr. Insinyur Yudi Pramono, Master of Engineering, dan beliau lahir di kota Apel, Malang tahun 1966. Apelnya masih banyak Pak sekarang. Muka-muka. Di sini banyak teman-teman dari Malang. Alhamdulillah. Pak Yudi ini menyelesaikan sekolahnya dari SD sampai SMA di sini di kota Ngalam. Kalau bahasanya Pak Dovid itu ngalam. Dan S1-nya ini di teknik nuklir Universitas Gajah Mada. Dan beliau menyelesaikan program S1-nya di 1992. Jadi di bawahnya sedikit Pak Jarod. Kemudian dari Yogyakarta, beliau hijrah ke Jepang juga ini. Mengikuti jejak Pak Jarod juga ini sama Bapak-Bapak yang lain. Yaitu di Nuclear Engineering dan di Tokyo Institute of Technology. Dan beliau menyelesaikan program Magisternya tahun 2001. Dan program doktoralnya 2004. Baik, kemudian sedikit tentang riwayat, jabatan struktural. Memang Pak Yudi ini betul-betul istiqomah di sini. Dari tahun 2005 sampai dengan sekarang itu tetap dibapetin, Pak. Itu karena PNS ya, Pak. Jadi tahun 2005 Pak Yudi ini memulai dengan jabatan sebagai kepala bidang pengkajian reaktor raya. Kemudian mulai tahun 2008, ini sebagai kepala subdirekturat pengaturan instalasi nuklir dan non-reaktor. Ada instalasi nuklir non-reaktor. Saya pikir hanya reaktor saja ya. Maklum. Kemudian tahun 2014, kepala balai pendidikan dan pelatihan, Pak Peten. Dan mulai tahun 2015, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Dan mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau sebagai Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir. Demikian. Jadi riawat beliau jadi istiqomah sekali, jadi tetap mainannya sejak awal sampai akhir di bidang nuklir. Mudah-mudahan enggak banyak radiasi, Pak. Alhamdulillah, muka-muka, Pak. Ya baik, kepada Pak Yudi, kami persilahkan untuk menyampaikan baparannya. Munggu, Pak. Terima kasih, Pak. Harri Masar. Mohon izin kepada Bapak-Ibu-Ibu semuanya yang telah hadir. Kami mungkin ada, kami sebut Pak Joko Darwanto, Pak Jarod, Pak Arnold, dan ada senior-senior kami juga di TNI Kuklir, Pak Arya Trisakia, Pak Edi mungkin. Dan kalau tadi disebut Pak Asin Sidki, adalah Direktur Indonesia Power, itu satu angkatan dengan saya dan Pak Suryantoro juga yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, mungkin ini bukan Lecture Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, mungkin diskusi, diskusi, tukar-menukar informasi dan pengalaman yang kita terima bersama, karena memang kami membaca sesuatu, tapi dari sisi informasi dan pengetahuan, seperti kata Pak Jarod, kami perlu banyak belajar dari Bapak-Ibu sekalian di lapangan. Dan kalau tadi disampaikan saya di bidang nuklir, istri koma, insya Allah, tapi pada awalnya saya tahun 92 itu di Batan. Di Batan itu sebelum Bapak-Ibu ten terbentuk, yaitu Biro Pengawasan Tenaga Atom, setingkat desulun 2, saya langsung tetap di istri koma, di pengawasan, inspektur. Dan ketika Bapak-Ibu tenaga terbentuk tahun 98, kami ikuti boyong ke sana. Kemikian dari saya, mohon izin share screen untuk waktunya. Apakah terlihat Bapak-Ibu semuanya? Tampilannya? Sudah terlihat, mungkin perlu slide show. Slide show, ya. Jadi Bapak-Ibu semua, kami terterang mendapat instruksi dari pimpinan Batan Tenten untuk memberikan materi hari ini terkait dengan peran badan pengawas dalam manajemen resiko Pekal Tenten di Indonesia. Kemudian mungkin nanti isu yang kami terima ke audiensnya adalah Bapak-Bapak engineer universitas, sebaliknya SDM, swastas, dan masyarakat umum. Sehingga kami mencoba membuat suatu slide yang mungkin banyak menurut Bapak-Ibu semua, karena kami harapannya kami fleksibel saja, diberi waktu berapa, tapi bahan itu menjadi semacam pengingat saya dan mungkin informasinya bisa jelas diterima, tapi saya kira saya fleksibel saja. Kemudian tadi disampaikan sampai berapa waktunya, oke saya sesuaikan. Jadi paling tidak saya sudah ada lima bagian terkait pendaluan, yaitu isu dan informasi PLTN dari beberapa kementerian lembaga, kemudian sekilas sedikit manajemen resiko, karena tadi seperti kata Pak Jarod, resiko bisa dipandang dari banyak sudut, kemudian manajemen resiko PLTN yang merupakan pengalaman dari beberapa negara yang mengoperasikan PLTN, dan nanti akan kami singgung peran Pak Peten, terutama aspek dari kajian pemangaturan dan kajian kebijakan. Jadi ini isu yang hingga saat ini yang ada di kami, yaitu adanya isu akan disusunya RUWBT, kemudian ada sudah terbunyai peraturan Presiden 60-2019 tentang kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan keselamatan radiasi, sehingga dihubungkan, dikoneksikan dengan perpres tentang FBJMN maupun Rinseraba Peten, tuga isu pemerintah untuk menerapkan zero emission carbon, kemudian yang dimana Indonesia berkomitmen mencapai target net zero emission tahun 2060, kemudian isu adanya calon pemegang izin PLTN yang sudah berinteraksi sejak awal dengan kami, kemudian kita sedang memantapkan dokumen RUWBT pengawasan PLTN, meskipun sudah didata tangani, ada kemungkinan dimuktahkirkan terus. Nah, isu yang lain adalah telah terbitnya peraturan pemerintah V 2021 turunan dari UU CK, tanda apa, cipta kerja. Ini sangat-sangat, ya menurut kami sangat banyak berubah ya terkait peraturan terhadap perizinan berusaha. Kemudian di sektor yang ranah nuklir, kami juga sedang mengubah atau menyusun perubahan RPP, Rancangan Peraturan Pemintah Revisi dari PP2-22 Peruntas tentang perizinan instalasi nuklir. Kemudian status saat ini, sudah ada beberapa calon, kami sebut calon ya, karena kami sudah berinteraksi, tapi permohonan atau pengajuannya belum sampai ke BAPETEN. Nah, kita langsung bergerak untuk sinergi antar kementerian lembaga dan mengidentifikasi program PLTN antar KL dari sudut pandang masing-masing. Kemudian bagaimana kompetensi EDM untuk pengawasan ini kita proyeksikan berdasarkan peta jalan pemerintah. Kemudian infrastruktur pengawasan tiap KL perlu kita berkuat, kita pastikan tidak menjadi satu yang memperlambat proses perizinan. Kemudian ini adalah slide yang ada sampaikan Menteri Bapak Penas, APBN Bapak Penas, Pak Suarza Manwarpa, bahwa pembangunan listrik EBT termasuk PLTN harus mencapai 100% dari primary energy mix di setiap tahun target next zero emission. Jadi ada skenario tahun 2045, skenario 2050, skenario 2060, dan 70, di mana tahun 2035 konsisten ada kontribusi untuk nuklir itu 10,1%. Jadi ini sesuatu skenario pembangunan rendah karbon yang sudah menjadi pegangan kami. Kemudian dari sisi Bapak Penas juga, ini adalah skenario NCT Bapak Penas yang mungkin tidak berbeda, tapi yang menjelaskan, skenario umum itu tidak mencantumkan nuklir. Kemudian dengan skenario NCT, sudah ada porsi-porsi nuklir yang warna peach, warna oranye muda, di tahun 2040, 2050, dan 2060. Pada skenario NCT, baruan energi terbarukan pada pembangunan listrik akan meningkat. Kemudian berikutnya, skenario untuk kementerian ESDM, di mana nuklir itu juga dulu sejalan dengan, masih ada batan ya, dulu ada satu koordinasi antara ESDM dengan batan, informasinya tahun 2020 hingga 2024, ini menyusun peta jalan implementasi PLPN. Ini opsi terakhir ini, mungkin nanti silakan Bapak-Ibu yang mengetahui lebih jauh tentang kebijakan ini bisa share informasi. Kemudian net zero emission, melalui 2021 hingga 2060, yang warna pink muncul nuklir di tahun-tahun tersebut. Kemudian yang skenario DEN, juga mulai tahun 2021 hingga 2060, dengan isu bahwa ada penurunan emisi kasumah kacat dan sebagainya, sehingga opsi tenaga nuklir itu juga makin diperkuat. Kemudian untuk kailangan, Kementerian Hidup dan Kehutanan, jadi memang sejalan juga terkait dengan konversi karbon oksida ekvivalen, meningkat dari setiap dekadenya, sehingga kita sejalan dari kebijakan, mungkin nanti perlu suatu sinkronisasi antara Kementerian Lembaga yang sudah menyusun peta jalan itu, ada satu harmonisasi. Kemudian ini sektor energi 2020 dari KLHK, ada asumsi, ada target untuk kebijakan-kebijakan tentang biomas, kemudian dan sebagainya yang ada di cantum ini, yang tentunya kami tidak ditampilkan. Jadi ada long-term strategy for low carbon dan low climate resilience. Jadi ini sangat-sangat rinci dari KLHK. Nah, berkaitan dengan informasi tersebut, materi kami akan coba memetakan manajemen resiko dari kacamata umum, kemudian dari kacamata tanggung jawab pemerintah dalam menunjukkan NCE, kemudian mungkin ada asfak dari beberapa sudut pandang. Manajemen resiko pasti dikaitkan dengan ancaman, mungkin Bapak-Ibu semua lebih tahu yang lebih ini. Kemudian rangkaian aktif manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolaannya dan mitigasi resiko, jadi penilaian dan mitigasi. Kemudian resiko PLTN tersebut berbanding lurus dengan kompleksitas dan besarnya suatu proyek. PLTN itu adalah satu megaproyek yang membutuhkan pelaksanaan manajemen resiko untuk tebak langsungnya proyek sesuai jadwal dan budget yang dialokasikan. Jadi ini sudut pandang proyek. Kemudian yang umum, tidak ada yang membebas resiko, yang ada hanya bagaimana mengatur, meminimalkan, membagi, dan menerimanya. Ini mungkin ekstrimnya, kalau resikonya nol, mungkin tidak membangun PLTN sama sekali, tapi itu juga beresiko. Jadi tidak berarti tidak ada yang resikonya itu nol. Kemudian resiko sendiri, Bapak-Ibu semua mungkin sudah terinformasi, fungsi dari keboleh jadian dan konsekuensi dampak yang ditimbulkan, Bapak-Ibu, terjadi, di mana keboleh jadian bisa lebih terapnya adalah probabilitas atau frekuensi tergantung satuannya. Jadi ini fungsi resiko adalah fungsi probabilitas dan konsekuensi. Nah, seperti disampaikan Pak Jarod, sama acuannya, yaitu terkait dengan risk management environmental, itu ada safety, financial, commercial, dan operation, dan risiko operasi. Yang di sekitarnya tadi sudah disebut Pak Jarod, cuma Pak Jarod lebih update ya, ada satu yaitu natural disaster. Nah, sebelum itu natural disaster itu masuk bagian dari safety. Ya, nggak apa-apa, mungkin ada satu ide atau gagasan baru, sehingga natural disaster itu ditimbul menjadi salah satu faktor dominan lainnya. Nah, ini lingkaran atau diagram PEN ini menjadi penting karena tidak mungkin risiko keselamatan itu tidak menggeret dari sisi risiko finansial maupun dari sisi risiko operasi. Kemudian yang lainnya tadi sudah disebut. Nah, terkait dengan kenapa ini tidak disebut satu klaster, memang disebut satu klaster yaitu strategik kalau menurut dokumen acuan yang kami baca. Jadi, kenapa menjadi strategik itu menjadi salah satu aspek yang nanti menjadi kriteria kinerja suatu operator PLTN meningkat atau tidak. Nah, ini mungkin bacaannya panjang, tapi saya baca yang stressing-stressingnya saja bahwa memanfaatkan secara efektif intensitas dalam program PSA, Analisis Keselamatan Probabilitis, Analisis Keselamatan Probabilistik ini menjadi satu pendekatan yang banyak manfaatnya. Jadi, PSA ini sudah sejak lama bisa menjadi satu elemen kunci dalam manajemen risiko, khususnya di safety. Kemudian, dari ranah masyarakat nuklir di beberapa belah negara, kita pasti sepakat dengan adanya prinsip keselamatan dasar, keselamatan nuklir, keselamatan heren, yaitu sifat atau karakteristik SSK yang menghasilkan keselamatan secara melekat pada SSK itu sendiri, seperti sifat reaktifitas negatif pada pendingin atau material reator, kemudian pengalang ganda, di mana dua atau lebih pengalang ganda mencegah atau mengabat berpindahan radonoglida atau fenomena lain, margin keselamatan, redundansi, keragaman, mandirian, gagal selamat, dan kualitas peralatan menjadi satu hal norma atau prinsip yang harus ditaati. Dan dari sisi fungsi keselamatan dasar, fungsi suatu PLTN itu, ataupun reaktor riset juga, adalah bagaimana fungsi pemadaman reaktor bisa berjalan baik, fungsi pendinginan apabila terjadi eskalasi panas, dan fungsi kontenmen atau pengumuman bila terjadi indikasi lepasan protokusi atau radonoglida yang lainnya. Kemudian terkait dengan manajemen risiko ini dipandang alat untuk meningkatkan kinerja PLTN, karena ini dari sudut operator, ini nanti dari sudut regulator ada sendiri, deregulasi itu akan meningkatkan risiko, pasti, tapi juga menghasilkan polong untuk keuntungan yang lebih besar. Amanat utama dari pendekatan manajemen risiko terpadu adalah bahwa keselamatan kinerja operasi dan finansial saling berkolerasi. Oke, lanjut. Kemudian, jadi risiko ada dua, potensi untuk berubah, dan bagaimana konsekuensi jika hal itu berubah. Jadi ada dua faktor yang sudah disebut. Kemudian inti yang kami sebut adalah tadi sudut pandang itu berbeda, bisa jadi dia tidak sama sudut pandangnya. Jadi dari sudut pandang analis keselamatan nuklir, risiko yang relevan adalah potensi berakhirnya sistem yang dapat menunjukkan fraksi lepasan radioaktif. Kemudian untuk analisis keuangan, risiko adalah potensi biaya investasi tidak akan pulih. Kemudian dari sudut pandang operasi pembangkit, risiko yang lepas adalah instalasi dan beberapa peran situ baru dapat menimbulkan keseluruhan operasional, teknis maupun selain teknis. Jadi dicirikan ada empat, bahwa keselamatan operasi, finansial, dan strategis, artinya di luar diagram PEN yang bulat, tiga bulat tadi. Kemudian, PSA ini pasti sudah menjadi acuan oleh industri bahayaan untuk analisis kelepasan nuklir. Jadi menurutkan metode, diakui metode analis risiko paling canggih di dunia. Ini statement dari beberapa operator dari beberapa negara. Kemudian, ada lagi yang risiko terkait produksi, yaitu risiko yang berkaitan dengan sumber daya dan pasar produk. kemudian terkait dengan risiko finansial. Risiko finansial ini umumnya, mungkin saya bukan mengarahkan kami di badan pengawas, tapi menjadikan interlustrasi informasi terkait penyediaan listrik itu ada kompetisi, entitas komersial dengan harga yang disepakati, kemudian bagaimana totalitas ekstrim dalam harga listrik itu menjadi satu hal yang menjadi faktor terkait risiko finansial atau komersial. Kemudian, dari sudut badan pengawas, asumsi semua listrik itu dibeli PLN, bagaimana dengan harga listrik PLN? Ini tidak dibahas ini, mungkin bisa disaitkan dengan faktor yang ke-32 di sana membahas tentang keekonomian PLN. Risiko strategik sudah kami sebutkan jadi adalah di luar tadi lingkungan safety, ekonomi, dan operasi, namun masih mendasarkan kaitannya dengan seperti politik, di mana contohnya adalah pergeseran tipe pemerintahan, perubahan tren pengeluaran pemerintah, dan nasionalisasi, privatisasi, dan sejenisnya. kemudian, model metodologi PSA ini terkira-kira sudah dipahami secara luas dan didokumentasikan dengan baik di kalangan industri, sehingga kami dari sisi badan pengawas, mungkin umum ya, bahwa pengawas secara umum, bahwa manajemen risiko terkait keselamatan kredit itu ada kondisi minimum, tidak bisa ditawar. Jadi, ketika ada selain keselamatan nuklir, itu adalah plus dari yang basic, ini yang harus dicapai oleh Balten. Tapi tentunya harus ada sinergi, safety itu berkaitan dengan biaya, finansial, dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Jator keselamatan, kita perlu mengidentifikasi apa saja risiko-risiko dari keselamatan, kemudian contohnya adalah keselamatan nuklir yang berkaitan dengan reaksi visi atau energi visi, kemudian radiologi, terkait radioaktif, keselamatan konvensional industri, maupun perlindungan-lindungan. Di dalam sektor operasi, ada faktor-faktor SDN, manajemen otet dan sejenisnya, komersial, tentunya kita identifikasi yang terkaitan dengan klausul eskalasi finansial, tekanan persaingan, kinerja pasar modal, dan sejenisnya. Kalau lingkungan strategis, tadi lingkungan yang bisa mempengaruhi termasuk isu seperti major dan akusisi, privatisasi, dan sejenisnya. Jadi, untuk terkait dengan konsekuensi semuanya itu, kita harus mengidentifikasi, kemudian bisa menemukan keputusan yang optimal untuk meminimalkan efek samping dan memaksimalkan tujuan sosial dan bisnis dengan biaya yang efisien. Jadi, ini mungkin semacam kata yang bisa mewakili dari sektor operator dan proyek. Dan di sisi kanan ini, contoh kerangka manajemen resiko, mulai dari mengidentifikasi resiko, membuat list, checklist, membuatkan usulan tindakan, ranking, kemudian mengidentifikasi teknik dan strategi untuk mengelola resiko, umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu mengurangi resiko, kemudian retensi, atau dipertahankan resiko kalau itu bisa menjadi peluang, kemudian mentransfer, mengalihkan resiko dalam suatu bentuk yang lain, dan ketiga menerapkan strategi manajemen resiko dan memonitor efektivitas dari solusi yang dirumuskan. Ini contoh checklist-nya, mungkin langsung baca, nanti ada prakteknya, mungkin ada segalikus ini sebagai gambaran. Ini contoh penggunaan, untuk ada kasus contoh yang menarik, yaitu ketika bahan bakar bekas itu ketika didesain memang mencukupi, tapi dalam perkembangannya ada satu modifikasi atau kebutuhan yang lain, sehingga kebutuhan terkait tempat penyimpanan bahan bakar bekas, itu sangat urgent, jadi dibutuhkan lokasi baru. Kemudian dalam konteks ini juga bahwa nilai investasi tambahan perlu diperlumbangkan, sehingga checklist dari manajemen resiko terkait keputusan hipotetis mengenai proyek penyimpanan bahan bakar sementara perlu dibuat. Nah, langkah pertama mengidentifikasi mengkarakteristik resiko yang terkait dengan masalah peristiwa ini adalah tadi terkait safety dan terkait operasi, kemudian terkait hal finansial dan strategik hal lembar berikutnya, ada aspek nuklir, radiologis, industri, dan kegungan teridentifikasi untuk papan penyimpanan bahan berkas untuk tambahan, maka ada kepeluang Wanda Plus ini adalah peluang batas bahparan masa depan akan menurun karena ada suatu lokasi tambahan penyimpanan sementara satuan ukur ini ada ranking ada tiga harapannya oleh penyusun oleh pemersih penyutuju nanti ada istatangat ini contoh saja bagaimana mendapatkan atau mengisi dari ranking untuk kategori identifikasi resiko ada lingkungan akan menjadi lebih baik jadi ini ada peluang kemudian operasi tentunya ada penambahan prosedur ada penambahan kualifikasi personil dan sejenisnya dari segi finansial komersial pasti ada ada satu catatan ancaman yang terkait apa kapasitas kolam di tapak dengan rankingnya mungkin karena di tapak itu umumnya sudah didesain untuk tempat yang adisional jadi mungkin tidak terlalu tinggi rankingnya kemudian dari ketersediaan instalasi sama ekspetensi umur umur pakai kemudian dari strategik tadi ada penaruh politik owner kemudian dari publik dan sebagainya sebagainya kualitatis kemudian dari sisi untuk identifikasi teknik dan strategi contohnya adalah mengurangi resiko mengalihkan resiko mengalihkan resiko umumnya dengan pendekatan legal dan dari sisi ekonomi kemudian mengurangi resiko organisasi maupun perubahan personil dan perubahan biaya yang pembertahan resiko nanti ada contohnya kemudian teknik untuk mempertimbangkan interaksinya ini mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan kemudian menerapkan solusinya yaitu dengan menyusun langkah-langkah sebelum dilakukan itu ada pemeriksaan kewajaran apakah resiko utama ditangani dan seterusnya kemudian ukuran keberhasilan apakah ada return of investment ROI dan sejurusnya ini alat cantuk mengisi checklist kemudian ada kasus kedua yang tadi bersifat sangat teknis dan ini sekarang bersifat sangat administratif yaitu mengelola resiko terkait dengan pensiunnya staff operator berpengalaman ini tidak perlu saya sampaikan detail secara tepat karena paling isunya untuk nuklir terkait resiko keselamatan tinggi karena yang berpengalaman sudah resign retire bagaimana menjaga resiko nuklir itu tetap tinggi ini dianggap penyusun rangking 1 aparannya juga ada tapi lebih rendah dari 1 dan ada operasi tentunya kualifikasi perlu menjadi yang menjadi bisa mengatasi masalah terkait ancaman kemudian ada yang tidak terkait langsung terkait dengan finansial dan yang komersil ini yang menjadi menarik adalah ada peluang kepakaran jadi peluang kerja kepakaran jadi menilainya itu bisa positif bisa minus karena dengan resign nya itu ada peluang kerja baru maupun kepakaran hilang jadi imbang menilainya kategori 2 ini tadi reduksi resiko kemudian transfer resiko dan retensi resiko ini juga bagaimana menerapkan solusi saya ingin mengatakan bahwa budaya organisasi dan komunikasi itu bagian dari pengelolaan resiko yang sangat penting termasuk PLTN itu selalu menyuntamakan budaya keselamatan di instalasi nuklir karena budaya perjalan buruk meningkat ketika pekerja meninggi semangat kerja rendah terus kami teruskan nah pengurangan resiko bisa ada dua dimensi yaitu mengurangi kemungkinan atau probabilitas atau kebelejadian dan mengurangi konsekuensi ya kalau teknik mengurangi konsekuensi termasuk bagaimana melakukan langkah-langkah engineering melakukan diklat bagi karyawan kemudian keparan dapat mencakup langkah-langkah mencegah peristiwa berkembang menjadi tahapan yang lebih parah kemudian dari perilaku atau tindakan yang bisa mengubah sifat resiko adalah ada beberapa putir termasuk mencoba mengubah kejadian dengan kebola kejadian tinggi menjadi sedang atau rendah mendekatkan kualitas sistem atau komponen mengurangi kemungkinan kegagalan dalam arti meningkatkan keandalan kemudian contoh beberapa contoh yang terkait dengan mengurangi reduksi kami sebut saja beberapa contohnya urayanya tidak kami detilkan bagaimana mendiagnosis dari remote terhadap smart instrument kemudian data bis inspeksi dan perbaikan komponen kemudian bagaimana menggunakan perangkat tunak manajemen konfigurasi ini contoh contoh yang bisa merediksi resiko kemudian tiga contoh alat manajemen konfigurasi dan manajemen resiko yang sudah terbukti bisa digunakan yaitu reliable advisor system yang memberikan informasi online berikut informasi perubahan tikat risiko ketika parameter sistem dan keandalan diubah perubahan kepentingan relatif dari urutan kejadian berbeda kemudian instrument size kemudian ini terkait dengan perawatan struktur sistem dan komponen PLTN kita sudah kita yakini bahwa tidak akan membuat instalasi lebih selamat daripada desain aslinya kalau hanya melakukan perawatan biasa namun kalau tidak dilakukan akan terjadi peningkatan jumlah transisian dan tantangan terhadap keselamatan berkurangnya keandalan dengan ketersediaan ini selalu terlalu banyak mungkin saya agak skip itu tadi contoh-contoh yang terakhir dengan keselamatan contoh terkait dengan keamanan fisik ada juga yaitu setiap WTN di Amerika Serikat harus dilakukan memiliki rencana kontingensi safeguard ini tentunya menarik karena memang fokusnya kepada keselamatan tapi bisa diterapkan kalau aspek keamanan kemudian yang ini adalah contoh transfer resiko transfer resiko biasanya dialihkan ke masalah finansial jadi mungkin tidak perlu saya detail sampaikan terkait dengan kalau transfer tidak dialihkan dalam bentuk finansial bisa jadi mengakibatkan sekitar mungkin berapa juta dolar ditanggung oleh operator jika terjadi resiko maka ini perlu ditransfer ke dalam bentuk spek beberapa spek keuangan yang menarik adalah retensi resiko jadi resiko itu ada kalanya dari pengalaman beberapa operator itu dipertahankan selama tidak menyalahi ketentuan keselamatan dari badan pengawas nah resiko yang diterima atau dipertahankan ini adalah alasan sebenarnya mengapa pemilik terlibat dalam bisnis sejak awal karena bisnis tidak ada resiko yang menguntungkan ataupun bagaimana pasti tidak melakukan bisnisnya kemudian bagaimana perusahaan perlu menentukan berapa besar variabilitas yang ingin mereka pertahankan nah contoh dari toleransi atau resiko yang dipertahankan pernah terjadi yaitu ketika ada ketentuan bagaimana toleransi flow atau cacat itu dari risk inform itu akan diterima atau tidak ada beberapa pilihan yaitu contohnya terkait dengan yang terkait dengan toleransi flow tadi diputuskan oleh operator dari studi apri ini suatu asosiasi atau dari pihak mungkin dari pengusaha KTN tekanan yang diizinkan dari toleransi catat saat ditentukan dalam asmo dapat meningkat sebesar 50 PSI tekanan yang diizinkan jadi mereka mengambil resiko jadi bisa mengubah asmo itu sendiri jadi ini satu retensi resiko yang menjadi pilihan contoh lain adalah terkait dengan operasi lanjutan kursar generator turbine yang sebabnya tidak diketahui setelah mendeteksi kesalahan di bagian sistem turbine organisasi pertaan memiliki dua opsi yaitu apakah melepas unit dari beban segera melakukan perbaikan atau terus berjalan karena syarat outage itu belum terlewati yang didakan berikutnya sementara menerima peningkatan resiko di saat itu opsi kedua ini yang dimaksud oleh dokumen ini sebagai contoh retensi resiko kemudian ada kemungkinan bahwa manager organisasi operasi akan memperkenalkan bidang-bidang bagaimana pilihan yang akan diambil mungkin itu tidak saya detelkan kemudian ada tanggung jawab sosial dan budaya keselamatan ini satu pastinya tidak asing bagi kita cuma mungkin sekedar mengingatkan bagaimana budaya keselamatan itu ada karakteristik individual maupun dari sisa managerial individual ini contoh-contoh yang meningkatkan kinerja organisasi dari aspek individu kemudian dari aspek managerial ada kontribusi berdaya keselamatan ini bukan ada kerja menggunakan izin terkait ini ada konvensi keselamatan nuklir yang harus kita harus dibatuhi negara-negara anggota IIA yang memiliki atau yang merencanakan membangun PLTN Indonesia belum punya PLTN tapi sudah menjadi anggota yang menandatangani dan meratifikasi konvensi keselamatan nuklir ada ada beberapa negara yang sudah mengajukan karena memang berniat akan membangun atau memiliki instalasi nuklir PLTN dalam hal ini tadi disebut-sebut ada instalasi nuklir non-reaktor mungkin Pak Ali Maser saya disana karena instalasi nuklir itu dibagi dua yang berupa reaktor dan yang bukan berupa reaktor dalam hal ini non-reaktor yang berupa reaktor itu reaktor tapi yang non-reaktor itu dari siklus nanti ada ketahuan ada suatu instalasi nuklir berarti ada bahan nuklir tapi itu bukan reaktor seperti fasilitas fabrikasi elemen bakar fasilitas produksi elemen bakar dan pengujian elemen bakar atau instalasi radiometallur itu yang disemusur dengan INNR kemudian ini adalah bagaimana konjek keselamatan dan budaya keselamatan itu secara unit peristel akan menjadi tolok ukur PLTN untuk mendapatkan reputasi dan tujuan bisnis yang diinginkan nah 5 pertanyaan penting agar organisasi yang kompleks keputusan dapat berkurasi secara efektif pada tingkat terisipnya yang dapat diterima ini ada dasarnya apakah manager telah mengkomunikasikan nilai-nilai inti bisnis telah mengidentifikasi dengan jelas tindakan dan perilaku spesifik yang telarang kemudian sistem kontrol memadai sistem kontrol interaktif dan dirancang untuk merangsang pemerintahan ini satu sangat manajerial sekali itu yang harus kita tegankan oke mungkin saya lanjut saja dan di dokumen yang dimaksud ada contoh referensi dan lesson yang terkait PLTN referensinya ada di atas dan lesson ada beberapa kasus di beberapa PLTN di bawah negara kesimpulannya dalam lingkungan energi global ini operator PLTN mempertimbangkan banyak dimensi resiko selain resiko selamat an warna nah sekarang ketika itu resiko dari sisi proyek atau operator autoumum bagaimana sesuatu resiko dari sudut pandang regulatory body isunya adalah sertifikasi desain jenis PLTN new skill kami sebut new skill ini satu tipikal tipe reaktor LBR tapi dengan daya daya rendah modular kemudian progress molten sat reaktor ini ada perusahaannya Torkon molten sat jadi reaktor garam cair kemudian temuan integrated review regulatory review system itu di aras Indonesia peraturan atau regulasi kebijakan di Indonesia sudah baik namun dari sektor graded approach belum ada ketentuan yang perlu dikembangkan sehingga menjadi acuan bagi pengelola PLTN maupun dari sekunder lainnya kemudian isu perkembangan kajian grid approach dan small modular reaktor secara internasional disini ada design new skill ada MSR Torkon kemudian ada kita harus melihat peraturan perundangan bagaimana standart internasional tentang safety requirement specific safety requirement bagaimana forum internasional terkait dengan small modular reaktor itu bisa terlibat dalam interaksi ini kemudian ada dokumen-dokumen negara-negara pengoperasi PLTN dari Nuclear Energy Institute kemudian evaluasi dan presentasi pakar sehingga kami bisa membuat kajian tentang graded approach untuk teknologi khususnya designing skill dan MSN Torkon meskipun tidak terlalu komplit karena informasi dari spesifikasi teknis desain itu belum sepenuhnya kami terima jadi NNI 1804 ini adalah bagaimana memodernisasi persyaratan teknis untuk perizinan reaktor berpendingin air ringan bukan berpendingin air ringan jadi bukan air yang maju sebagai langkah-langkah itu memenuhi kriteria desain yang karena kalau desain PALTN itu menjadi rumit ketika aturan kita mensyaratkan yang berbeda belum mengakomodir untuk desain PALTN yang baru nah berita-berita yang sekarang sudah masuk singkat tadi ada namanya calon-calon yang terlibat dalam permohonan untuk terlibatan dalam pembangunan PALTN di Indonesia yaitu ada terkait dengan new skill small modular reaktor ini dari Amerika kemudian torkon molten salt reaktor ini dari dokumen EIA kami polis datanya ini juga dipresentasikan oleh pembicara atau pengajar sebelumnya terkait molten salt dan dengan torium basic desainnya dan pengembangan dari tes blood platform yang non-nuklir kemudian terkait batan mikropeluit reaktor daya experimental sudah tercantum dalam dokumen EIA dengan daya 30 megawatt thermal 3 megawatt elektrik dan basic desain kemudian karena tipikalnya sama high temperatur gas reaktor kami mencoba mengambil satu data dari TGC pebble bed reaktor high temperatur gas cool reaktor untuk pebble bed reaktor yang kami dapatkan dari Kanada kemudian isu yang lain adalah national priority terkait pengembangan tijat nuklir bagaimana kita perlu melihat road map-nya kemudian kebijakan untuk nuklir energi isu lingkungan dan bagaimana radiosutup radiosormasi dan mungkin tentang advance result reaktor kalau memang akan diangun kajian resiko ini kami cantumkan saja sebagai informasi karena kami tidak membahas tadi sudah ditambahkan Profesor Jarod terkait prioris resiko spekulatif resiko terhadap benda terhadap manusia fundamentalist maupun spesialist ini kami cepatkan saja untuk klasifikasi atau resiko yang lain ini dalam proyek biasanya itu ada resiko eksternal yang tidak dapat dikrediksi resiko eksternal yang dapat dikrediksi resiko internal non-teknik tapi umumnya dapat dikendalikan resiko teknik resiko dalam proyek sumber-sumber resiko maupun sumber yang terkait hukum dan aspek legal nah ini sudah disampaikan ke pembicara sebelumnya terkait dengan pengembangan infrastruktur PLTN mulai dari praproyek fase 1 pelaksanaan perlaksanaan konstruksi implementasi hingga perawatan dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan ini mungkin sebagai pengantar nah ke arah konstruksi PLTN silakan Bapak Ibu mungkin ada apa nanti menambahkan membuat masukkan feedback umumnya ada 6 yaitu ini padat modal padat modal jadwal proyek sangat panjang melibatkan teknologi canggih biasanya menganut metode IPC project delivery design build di batas oleh peraturan yang rigid atau ketat mengenai lingkungan kemudian menjadi objek hubrik berat keselamatan dan keamanannya nah untuk bagi regulator ketika melihat skema desain yang baru ini pasti akan kebayang kerumitannya bagaimana kita tidak punya pengalaman tidak punya informasi sehingga kami mendapat top dulu semacam pengarahan dari konsultan dari Kanada bagaimana membuat suatu menggunakan manajemen resiko dan pendekatan berperingkat dalam ketiadaan skema klasifikasi SSK PLTN artinya memang seperti itu situasinya sehingga dari desain itu kita bisa melihat doa desainnya itu menunggu syarat ASK jadi diberikan suatu instruksi bagaimana resiko kunci bagi seorang regulator itu seperti apa kemudian ada poin-poin atau langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mempertimbangkan setiap rangka manajemen resiko yang tadi mungkin kami bisa kita adopsi dalam satu organisasi kemudian mempertimbangkan pendekatan terintegrasi dari sudut pandang kesehatan keselamatan keamanan lingkungan kualitas dan sumber daya dan ini Alhamdulillah ternyata sejalan dengan pemerintah yang membuat OJK turun ke PP5 2021 tentang perdicinan berusaha yang berbasis resiko jadi sudah kami sangat mengalir dengan yang alur yang sudah dibuat kemudian mempertimbangkan setiap peran sebagai badan pengawas untuk memperhitungkan faktor-faktor lain seperti tantangan dari budaya keselamatan leadership dan manajemen keselamatan manajemen stakeholder interaksi antara masyarakat teknologi organisasi dan kira-kira gambarannya seperti itu dengan ada dokumen dokumen yang bisa dipertimbangkan ini adalah satu hasil konsultasi dengan VIA yang VIA itu sendiri gabungan dari pakar-pakar dari beberapa organisasi negara anggota yang memang berkompeten untuk memberikan rekomendasi bagi negara anggota untuk bisa mengawal kelangsungan operasi maupun menjaga keselamatannya di samping ada organisasi-organisasi yang bentukan dari beberapa negara tertentu yang memang tujuannya sejalan nah untuk melihat satu kajian tadi maka ini adalah satu panduan atau keadaan-keadaan kondisi instalasi berdasarkan spesifik safety requirement ada kendala keadaan kondisi dalam operasional maupun kecelakaan ini nanti operasi normal maupun kejadian operasional terantisipasi yang memang sudah didesain bisa terjadi sehingga dari kemungkinan itu dirancang sistem keselamatannya seperti apa juga demikian kondisi kecelakaan itu dibagi menjadi dua yaitu kecelakaan yang sudah dipertimbangkan dalam desain DPH pasti ada ataupun dari desainnya itu sudah mengingatkan potensi kecelakanya namun itu masih menjadi sedang dipertimbangkan dalam desain jadi tidak akan meluas kondisi yang di luar yang diinginkan ada lagi namanya desain extended condition itu sudah bagaimana menskenariokan ada suatu kecelakaan namun tanpa bakar tidak mengalami penurunan gini juga ketika pelelehan terhadap core atau teras reaktor jadi sesuatu yang harus sudah mulai dimasukkan dalam aspek desain dari pertimbangan tersebut maka dari untuk membuat satu klasifikasi struktur sistem dan komponen ini adalah mengidentifikasi mandat pengawasan bagaimana fasilitas dan aktivitas itu dipayungi oleh perintah peraturan atau mandat jadi menentukan faktor-faktor elemen untuk menentukan rangking dari resiko kemudian diberikan satu panduan yaitu bagaimana kalau kriteria ranking yang level tinggi itu ada satu kriterianya misalnya jumlah atau jenis saat yang berbahaya tapi bukan radioaktif juga sifat dari saat yang berbahaya tersebut kompleksitas kemudian bagaimana penanganannya dan interaksi antara mesin dan manusia juga konsekuensi gagalnya kepada masyarakat publik juga kompleksitasnya operasi sehingga keluarnya matik yang intinya antara fungsi dari kepolisian dikaitan dengan dampak atau konsekuensi yang timbul sehingga ada yang hijau ini yang risiko yang bisa diterima apabila kepolisian jadian rendah tapi konsep baginya medium diterima tetap monitor dan seterusnya sehingga ada yang paling boleh jadinya paling tinggi kemudian dampaknya paling tinggi bukan berarti ini salah satu yang membahayakan tapi dalam konsep ini masih bisa diterima dengan pengelolaan dan monitoring secara ekstensif tentunya ini sesuatu yang harus diberhitungkan dalam desain jadi demikian dalam itu menentukan klasifikasi SSDA di nuklir sendiri PLTN itu sendiri ada konsep defense bertahanan berlapis jadi ini sesuatu yang harus kalau kita menandatangani konferensi keselamatan nuklir maka harus mematuhi konsep ini kemudian sama kegiatan selamatan baik yang terkait dengan organisasi perilaku atau peralatan tuntuk pada ketentuan yang overlapping sehingga jika kegalahan terjadi itu akan dikompensasikan atau diperbaiki tanpa menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat luas gagasan tentang pelindungan di level ini adalah fitur utama dari pertahanan berlapis jadi saya lanjut kemudian pertahanan berlapis itu adalah kinsip keselamat utama yang ditujukan untuk menjaga terjadinya kejadian abnormal kecelakaan dari yang paling ringan sampai paling barah menjamin perlindungan yang mengadai terhadap pekerja masyarakat dan hidup dari bayar radiasin jadi ini sesuatu yang harus kita terapkan ada lapisan keselamatan pertama ini kalau di reaktor ini adalah mungkin ada pemilihan mutu yang tinggi terkait dengan struktur utama komponen kemudian lapisan keselamatan kedua adalah untuk mendeteksi itu tidak berkembang menjadi kecelakaan untuk tersedia sistem deteksi kecelakaan maupun prosedur operasi selamat ketiga adalah mengatasi apakah kecelakaan hipotesis bisan basis aksiden kemudian yang penting terkait dengan risk management ini adalah yang terkait dengan lapisan keselamatan keempat dan lapisan keselamatan kelima kenapa lapisan keselamatan keempat ini adalah mengatasi kecelakaan parah jadi kecelakaan sudah terjadi bagaimana cekalan di luar desain basis aksiden dapat mengembangkan terlepasnya saat radioaktif dalam lingkungan harus diatasi sehingga diperlukan pengungkung termasuk sistem ventilasi yang menyaring radionuk dan nukle tidak lepasan dari kecelakaan tersebut dalam tidak keluar dari gedung dan isolasi gedung kemudian habisan keselamatan kelima adalah bagaimana meringankan memitigasi kecelakaan nukle yang menghebatkan pelepuasan sejumlah besar sebelah kelingkungan jadi dikondisikan diasumkan lapisan keselamatan keempat tidak berfungsi jadi ada penerapan program penanggungan keadaan darurat ini ada termasuk manajemen resiko ketika terjadi kecelakaan nah kembali jadi yang dipaparkan Prof. Jara jadi memang ada tahapan-tahapan terkait dari permulaan membangun satu PLTN hingga beroperasi dan kita dari sisi regular teripudi membuat ini berdasarkan PP gabungan dari PP2 2014 yang akan direvisi dan juga skema layanan perizinan atau service level arrangement tercantum dalam PP5 2021 mulai dari izin tapak hingga sampai izin operasi itu mulai keluarlah nomor izin berusaha dari mungkin BPKM dari pemerintah kemudian keluar izin tapak ini dengan SLA kurang dari tiga tahun harapannya kemudian jangka waktu pelayanan untuk izin konstruksi itu kurang dari empat tahun atau izin komisioning kurang dari dua tahun izin operasi empat tahun jadi total itu ada tiga belas tahun mulai dari tahap NIP keluar tidak izin operasi namun pertanyaannya apakah ini pasti tiga belas tahun tergantung ketika dokumen-dokumen atau ketentuan itu bisa lancar dan skenario yang mungkin antara tiga belas sama tujuh belas tahun tergantung bagaimana semua ketentuan itu bisa dipenuhi dan pihak kewajiban pihak badan pengawas mengevaluasi itu sudah masuk perhitungan ini skenario untuk pengurusan PLTN alini masa perizinan reaktor nuklir ini dengan sudut pandang bakoten persyaratannya akan dipenuhi sangat banyak jadi mulai dari untuk izin TAPA izin konstruksi izin komisioning dan izin operasi dan yang ada lagi namanya laporan pelaksanaan izin lingkungan terkait izin komisioning dari Kementerian Nekuang Hidup dan Kehutanan jadi mungkin tidak kami bacakan secara rinci sebelum ada izin konstruksi ada evaluasi TAPA dan ada proses tujuan desain artinya ini mempunyai bagian dari prosedur tahapan mengajuan izin TAPA ini prosedur tahapan izin konstruksi kemudian kemudian resiko terbesar mungkin dari kacamata Pak Petan dan Kementerian Lembaga terkait adalah di pemerintah pertama adalah masa peraturan masa peraturan dan perizinan dimana dalam posisi saat ini PP2 itu sudah teridentifikasi belum mewadai belum mampu terat terkait dengan di lapangan terkait dengan pola atau skema stakeholder dalam hal ini pemegang izin atau pemohon izin jadi kita harus mengantisipasi itu semua sebab tidak menjadi hambatan dalam proses perizinan kemudian kita punya masih punya undang-undang 10 tahun 1997 dan ketahuan nukliran dan yang terbaru 2020 nomor 11 tentang cipta kerja undang-undang nomor 10 97 sekarang dalam proses pengajuan untuk dibahas dengan DPR tahun depan dan sekarang dalam proses pembuatan maska urgensi anak-anak akademis sekaligus draft dari RUK dimana yang di undang-undang 10 itu masih terkulis setiap pemanfaatan tangan gelurir wajib memiliki izin mencari dalam lalu tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pembangunan dan pengoperasian dan penukar dan salah nuklir lainnya serta di komision yang dapur nuklir wajib membeli izin syarat-syarat yang diatur lebih lanjut dengan PPP makanya kemudian kita identifikasi permasalahan yang mulai muncul adalah di undang-undang 10 itu belum secara menjelaskan penerapan pendekatan berperingkat dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan perizinan ini perlu dimaklumi karena waktu tahun 97 itu yang terpikir ada adalah jenis reaktor yang generasi waktu itu dan umumnya berdaya besar membutuhkan lokasi besar dan tipikalnya adalah dengan penungin atau moderator air ringan jadi tidak terpikir di dunia itu akan berkembang bermacam-macam jenis dan PP54 2012 terkait dengan keselamatan dan keamanan instalasi nuklir belum mengatur bahwa PI dapat menerapkan pendekatan berperingkat dalam menurut persyaratan keselamatan kemudian melarang PI untuk reaktor daya komersial melakukan eksperimen selama masa operasi keluar kata kawunci ada reaktor daya komersial berarti memang nanti ada dibagi menjadi reaktor daya komersial dan komersial bukti pembelajaran dari kecelakaan channel build 86 dimana eksperimen bisa dilakukan untuk satu PLTN jadi satu hal yang menjadi lesson learned tidak diperkenankan untuk yang PLTN yang melaksikan listrik untuk komersial di PP perizinan sendiri pelingkatan hanya diberikan dokumen SML bagaimana dengan persetujuan desain atau desain-desain yang baru ini satu tantangan atau challenging kita beralih ke konsep pemerintah karena Pak Pertan itu sendiri juga berhormatan satu bagian dari government kita harus mengikuti secara ketentuan terkait undang-undang yang dibentuk tentang cipta kerja jadi jadi ini mungkin sebagai informasi saya dapatkan bahwa ini ada penyederhanaan perizinan persatatan implementasi kenangkerjaan yang kita ketahui manfaatnya juga mungkin kedepannya semakin jelas revolusi perizinan revolusi perizinan sekarang mendasarkan semuanya berbasis risiko dan itu terintegrasi jadi bagaimana seorang memulai usaha itu mendapatkan kepastian dari pengusahaan terkait dengan risiko kemudian dengan perizinan berusaha sendiri kategori risiko itu secara keseluruhan bukan masing-masing berdasarkan identifikasi jadi analisis risiko mulai rendah sampai tinggi dan untuk yang tertinggi itu perlu amdal itu itu kata kunci informasi informasi terkait dengan bagaimana kementerian lingkungan hidup mempunyai kriteria atau ketentuan atau regulasi yang harus kita hormati untuk untuk di patuhi kemudian lembaga kementerian lembaga itu mengolokkan analisis risiko keadaan usaha yang merupakan dinaannya dan menetapkan jenis perizinan berusaha sebagaimana tercantum lahan-lampiran nanti ada contoh-contoh yang terkait dengan nuklir kemudian ada penuntuan tingkat risiko ini adalah konsensus dengan kementerian lembaga yang beririsan tidak menjadi dominasi satu sektor untuk instalasi nuklir dan nuklir akhirnya kita punya dua undang-undang undang-undang 10 dan undang 11 kita punya turunan dari undang-undang 10 ini PP2 yang sekarang sedang dalam proses revisi dan PP5 yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang terkait instalasi nuklir ini adalah mendukung yang tidak diatur di PP5 umumnya adalah untuk instalasi nuklir yang milik pemerintah karena pemerintah itu tidak keluarkan dari yang berbasis risiko namun dua-duanya mengikut PP54 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir turunan-turunan ini pasti ada yaitu berbat terkait tapak desain konstruksi komisioning operasi dan dekomisioning kemudian turunan terkait PP5 ada standar kegiatan usaha standar produk kemudian ada perbat penata alasanan perizinan berusaha balik lagi terkait dengan kebijakan atau peraturan PP2 yang memperjainan itu mempersyaratkan agar reaktor daya komersil yang dapat dibangun di Indonesia adalah yang telah mendapat izin operasi secara komersial oleh badan pengawas dari negara yang telah membangun tersebut jadi ini satu kehatian yang karena untuk keadaan konsep membuat suatu PP ini bukan suatu PLTN yang tidak pernah ada contohnya di dunia maka kita sepakat membuat satu aturan bahwa itu telah mendapat izin operasi jadi satu desain yang tidak baru dan telah diberikan izin oleh negara yang telah membangun tersebut dari negara yang membangun dari negara yang membangun tersebut kemudian Everplace 60 2019 menambah suatu penguatan dari sektor kewenangan dari untuk menerapkan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi dari beberapa sektor kementerian dan lembaga nah ini tadi yang disebut INNR itu selain reaktor nuklir jadi reaktor nuklir itu sendiri hanya satu yang disini kemudian banyak sekali instalasi-instalasi nuklir artinya disana ada bahan nuklir tapi bukan reaktor maka itu tadi yang disebut instalasi nuklir reaktor mulai dari pengkayaan pengkonsi pengkayaan fabrikasi reprosesing tapi reprosesing dikeluarkan dari salah satu proses yang akan dilakukan oleh Indonesia karena sensitif terhadap isu pengkayaan seperti negara Iran kemudian perizinan reaktor sendiri tadi sudah disampaikan ada reaktor daya reaktor non-daya untuk riset kemudian ada yang komersial dan komersial dua-duanya dalam perkembangannya ini tidak mampu terap karena sekali kita terpatok terpaku pada ini komersial non-komersial atau bukan sehingga dalam pengembangannya kita kita revisi pasal lima dari PP2 sendiri itu mengenakan bahwa reaktor daya non-komersial maupun reaktor non-daya komersial dilaksanakan oleh batan dan skala green sedangkan untuk reaktor daya komersial dan reaktor non-daya komersial dilaksanakan oleh BUMN kooperasi atau badan usaha berkuatan hukum pembangunan reaktor daya komersial ini sangat khusus itu harus berkonsultasi dengan oleh berkonsultasi dengan DPR RI ini yang dalam praktiknya ada usulan pengubahan di rancangan revisi undang-undang kemudian ini adalah satu gambaran bagaimana proses persetujuan evaluasi tapak hingga izin di komisioning digambarkan nah untuk persetujuan evaluasi apa itu tahapnya ada ada semuanya itu ada tahap banyak baik itu persyaratan untuk administrasi teknis maupun finansial jadi ini sebagai gambaran awal kemudian dalam kegiatan dengan opsi atau skema berikutnya ada tabsi ini sesuatu yang membuat suatu macam keleluasaan fleksibiliti bahwa persetujuan desain itu tidak selalu diajukan setelah izin tapak jadi untuk menimut waktu proses juga untuk kepastian suatu proyek bisa dilakukan berjalanan dengan pengajuan izin tapak apabila itu saya yakin kemudian dalam dua opsi ini ada persetujuan lingkungan yang oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan apa yang diatur di persetujuan lingkungan yaitu amdal jadi sekali lagi karena risikonya tinggi maka amdal menjadi kewajiban pertanyaannya adalah ketika ditapak itu ada beberapa instalasi nuklir membangunnya bertahap bagaimana amdal itu menjadi kewajiban dan ketika kita pengalaman di serpong di posbitek itu mungkin evaluasi ditapak itu hanya ketika diajukan ketika yang pertama dibangun ketika yang berikutnya itu tidak perlu amdal baru juga macam evaluasi tapak yang dibutuhkan juga menjadi perhatian tidak semua seperti yang seperti aspek kegembaan aspek gunung apian aspek hidrologi sebesar yang pertama jadi tergantung pertimbangan yang diperlukan kemudian persyaratan ini terkait beberapa persyaratan finansial mungkin tidak kami bacakan ada semuanya semuanya ilustrasi tadi disebutkan Prof Jarod izin operasi itu bisa 80 tahun memang sudah terbukti kita dulu tidak berani mengatur lebih dari 60 tahun karena belum ada PLTN yang lebih dari 60 tahun sekarang ada artinya ini satu dinamika dari pengaturan namun untuk hati-hatian kami operasi yang pertama itu bisa maksimal 40 tahun dengan perpanjangan 10 tahun tiap perpanjangan nah ini sesuatu yang masih bisa relevan apabila umur desain fasilitas itu lebih dari 60 tahun kemudian terkait pengembangan regulasi jadi sudah terindipikasi PP2 2014 tentang perjalanan salas nuklir dan pemanfaatan peran nuklir perlu diperkenalkan kemampu terapai karena apa diperlukan untuk mengakomodir perkembangan peraturan internasional pasca kecerakan Fukushima yang menuntut peningkatan keselamatan yang lebih terjamin dalam peraturan DIC jadi kondisi ekstensi desain penolasan desain ini memungkinkan yang di peraturan teknis dibawahnya sudah kami adopsi di mana peraturan sebelumnya adalah kecelakaan PLTN itu sudah dipertimbangkan dalam desain sebelum Fukushima kami hanya mengatur hanya untuk satu faktor satu sebab utama bencana alam katakanlah gempa bumi baku bumi faktornya ini otomatis raktor sudah sadun pasti dan seterusnya namun belum mengatur dalam dua faktor penyebab bencana alam yang sekuensial atau bersamaan seperti ada tsunami dan seterusnya maka dalam perbaikan pengaturan kami sudah harus memperhidungkan dua penyebab dua atau lebih penyebab utama aktor eksternal terkait dengan TAPA jadi itu perkembangan yang terakhir yang kami susun kemudian revisi PP2 ini nantinya akan mengakomodir POTN yang tidak berbasis di daratan dan mengakomodir untuk POTN yang modular kemudian harapannya juga mengakomodir proses perizinan untuk demonstrasi demo plan menjadi kekomersial plan ini bukan berarti kami tetap konservatif seperti itu tidak konservatif tapi sesuai dengan perkembangan teknologi sangat dimungkinkan itu adalah memfasilitasi untuk perizinan demo plan ke kekomersial plan dan tapan perizinan untuk dapos dan dapos modular kemudian akan memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan industri nuklir dan penggunaan energi nuklir lainnya di Indonesia memberikan kesempatan munculnya inovasi di bidang nuklir di Indonesia memberikan pengawasan yang efektif dalam aplikasi nuklir dan mengakamudir perluasan stakeholder kemudian pengembangannya nanti tidak menjadi reaktor komersial sama non-komersial tapi harapannya cukup dibagi reaktor nuklir adalah reaktor riset dan reaktor daya yang reaktor daya tadi mengakomodasi di lapangan yang akan jadi non-modular modular maupun reaktor dalam pengembangan demo plan kemudian ini contoh-contoh subtansi PP5 2021 kami skip saja ini analisis resiko ini menjadi satu hal yang sekarang menjadi tren jadi harapan pemerintah maka analisis itu menjadi hal yang tidak bisa kita tinggalkan kemudian penapisan dokumen lingkungan hidup di permen LHK turunan dari peraturan tentang undang-undang lingkungan hidup instalasi nuklir itu kita bagi menjadi reaktor daya reaktor nendaya dan INNR kemudian skala besarannya semua perlu amdal dan penggiatan yang wajib memiliki amdal kemudian seluruh kewenangan penerbitan itu menjadi kewenangan kepala babeten bukan kementerian lain untuk yang sektor penerbangan nukliran namun untuk yang tadi yang bertujuan lingkungan bertujuan lingkungan menjadi kewenangan KL jadi memang nanti ada terdistribusi kewenangannya kemudian konsep dari environmental healthcare kegiatan PLTN ini sangat dari sumber dari KLHK sendiri menyampaikan ini sangat sulit untuk PLTN karena ini yang pertama sepertinya akan menjadi diterapkan untuk pembangun PLTN yang pertama maka memang perlu perlu suatu pemikiran atau bahasan yang simple terkait untuk penerapannya ini ada informasi informasi apa yang perlu di alur yang perlu diikuti perlu andal oleh penilaian andal dan seterusnya ini tidak kami sampaikan karena terlalu teknis dimana mungkin kita nanti kalau ada diskusi kemudian persyaratan administrasi penilaian andal itu persetujuan awal ini konsep persetujuan awal ini menjadi satu hal yang harus kita sikapi dengan hati-hati apakah persetujuan awal itu sudah memerlukan andal ketika itu diajukan karena di PP 2014 itu persaran teknis itu meliputi sudi kelahan persetujuan awal untuk PLTN berupa sudi kelayakan yang memuat laporan pelaksanaan evalu selapa kemudian laporan pelaksanaan sistem manajemen laporan laporan informasi desain yaitu satu informasi terkait dengan tipe banyaknya bahan bakar atau bangunan gedung yang akan dibangun untuk instalasi nuklir dan dokumen yang memuat data utama reakon nuklir ini konsep persetujuan awal ini menjadi satu perlu kita kritisi bagaimana kapan diserahkannya kemudian terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini ada satu konsep dimana untuk ada dua perjuangan teknis dan rincian teknis dimana dalam undang-undang sebelas tentang cipta kerja terhadap rincian teknis tidak diterbitkan sertifikat melayak operasi S1 sedangkan untuk yang amdal terbit rincian ini persetujuan teknis maksud saya itu akan diterbitkan sertifikat raya operasi nah itu tadi contoh ketika kenapa kami menyampaikan tahapan untuk tahap kemudian tahapan untuk jenegungan lain lagi adalah ini faktor yang ketika kita berpikir desain itu adalah general desain ada side spesifik desain maka side spesifik itu mungkin boleh jadi mempengaruhi nanti bagaimana izin atau persetujuan desain diberikan terhadap tapak yang ditetapkan itu kita kembali lagi bagaimana menilai suatu desain berdasarkan bridge base kita juga mengklasifikasikan beberapa dokumen ajuan untuk kajian terutama ini yang utama akhirnya kita bagi kriterianya menjadi kelengkapan cakupan kemudian kerincian instruksi dan nilai total maka kita pilih dokumen dari Nukleer Energy Institute nomor 1804 ini sebagai rujuan utama dalam menyusun pendekatan berperingkat risk-based kemudian dokumen-dokumen lainnya kita jadi sebagai dokumen dukung nah untuk NEI 1804 basicnya adalah ada tiga output yang ingin dicapai yaitu licensing basis event yaitu kejadian-kejadian yang mendasari izin yang kemudian klasifikasi SSK dan evaluasi kecukupan pertanam perlapis kemudian ini menjadi pedoman bagaimana mengukur atau menghasilkan rumusan licensing basis event nah ini muncul menjadi salah satu kajian yaitu tadi tantangan terhadap desain yang baru yang mungkin negara-negara negara-negara tempat dimana desain itu diajukan persediaan desainnya sudah memberikan apa desain approval atau masih dalam proses kecuali desain-desain yang sudah kami sampaikan nanti yaitu teruji proven itu mungkin ini hanya sebagai pelengkap atau pendukung ini contoh yang di luar new skill sama yang di luar Torkon ternyata sama sejalan di Kanada itu ada institusi namanya X itu ada mengembangkan desain HTGC PPR XE100 yang fase untuk menentukan kejadian-kejadian untuk menjadi pedoman penilaian kecelakaan dasar desain dan seterusnya nanti kelas IPKC SSK bagaimana itu kriteria cukup di penindaknya sehingga layak untuk di ajukan persetuan desainnya dan seterusnya menjadi satu topik yang menarik untuk dikaji kemudian ada deterministik seti analisi juga selain mereka menentukan keselamatan sehingga dihasilkan list untuk deskripsi LPE sekaligus kebolejadian ini contoh yang sudah data ini menjadi salah satu contoh bagaimana langkah kajian itu bisa paralel selaras dengan yang dilakukan oleh XE100 XE100 Advanced Design Reactor dimana kami tim kajian mengevaluasi untuk LWR PLTN tipe Small Modular Reactor penerapan sama penerapan pendekatan berperingkat untuk pemilihan LPE kemudian kasih dan kecukupan design indep menggunakan kriteria evaluasi FC referensi konsekuensi dimana garis-garis iso resiko dari badan pengawas Amerika USNRC sudah menggait bahwa ada satu batasan satu batasan yang perlu menjadi rujukan dalam mengukur mengukur ke peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar pengajuan izin ini ada dosis ukurannya adalah bagaimana dosis itu batasannya yang bisa diukur kemudian frekuensi kejadiannya nanti kemudian menjadi satu resiko yang bisa diterima ke arah kiri adalah berkurangnya signifikasi resiko ini meningkat signifikasi resiko ini desain ini jadi patokan ketika ukuran ini menjadi patokan ketika akan mendesain suatu keselamatan dari suatu instalasi PLTN nah pemilihan LBE ini sudah terstruktur dengan baik tentunya menjadi hal yang mencerahkan bagi kami ketika peraturan kami tidak mendukung untuk konsep desain PLTN yang belum pernah dioperasikan jadi urutan dari data awal terkait dengan kajian resiko mau mulai dari pakai ASOP MLA dan sebagainya kemudian menentukan pengembangan desain analisis kemudian probability resiko identifikasi daftar LBE kemudian identifikasi fungsi keselamatan SKM keselamatan level hasad sehingga sampai ke pengecekan sebelum lanjutan ketat berikutnya sehingga dari data akhir LBE muncullah masukan untuk keputusan less inform performance based jadi suatu penilaian berdasarkan kinerja dari informasi yang diterima terkait klasifikasi keselamatan S.S.K kreditaran desain S.S.K persyaratan kinerja S.S.K kreditaran tapak rencana kedarutan dan kecukup BID jadi inilah pertimbangan suatu badan pengawas menilai kecukupan bahwa defense dari suatu desain itu terpenuhi jadi prosesnya ini semuanya belum terduang secara rinci diperatur karena kita tidak menganut preskritif base tapi menganut non-preskritif base karena tidak semua acuan standar itu 100% bisa kita gunakan karena standar negara pemasok itu sangat banyak dan kita mungkin meniru negara-negara yang standarnya belum kokoh seperti dan itu ada fleksibilitas tapi bisa jadi mengadopsi seperti negara-negara mungkin kata pemasaran tadi UA berhasil menentukan langkah pengawasannya tapi negara-negara yang seperti Korea dulu 100% mengadopsi dari standar Amerika dan seterusnya menjadi satu pengajaran bagi badan pengawas tentunya nah kecukan DID ini tadi mulai dari ketika level 4 dan 5 ketika risiko itu menjadi satu ukuran memanagenya tapi dari segi 1-2-3 juga itu sudah makin lebih ter apa ya lebih teratur sekarang kemudian mungkin semuanya penting tapi dari sisi kajian mana pengajaran risiko kita mungkin fokus ke pengendalian keadaan parah dan mitigasi kondisi radiologis kemudian kecukupan DID itu diukur dari pengalaman-pengalaman kejadian yang ada di kecelakaan di Amerika di Three Mile Island di Jernobyl tahun 86 Uni Soviet dan di Fokusima Jepang dan ini terlihat bahwa untuk yang di Three Mile Island ini masih dalam level 3 bisa dikendalikan dari kursa peneras tapi tidak ada pelepasan eksternal nah untuk yang di Chernobyl itu sudah terjadi dosis yang besar yang diterima oleh publik Fokusima itu diantara keduanya ada pelepasan besar tapi masih di level pengendalian keadaan parah menjagaan progres kecerakaan dan mitigasi konsekuensinya nah ini evaluasi DID itu tidak sederhana jadi memang nanti ini harus yang dialami oleh badan pengawas namun tentunya pihak pemohon izin juga harus menyiapan mengetahui kalau kalau ini kita terapkan di peraturan diregulasi ya harus siap-siap tentunya bukan kita tidak ini ya double check double check itu artinya sesuatu yang sudah dilakukan oleh negara penilisan itu sudah punya sertifikat tapi tentunya langkah ini jadi kita cek mungkin kita tidak melakukan semuanya tapi meyakinkan langkah-langkah 1-18 ini menjadi ukuran dan ini sangat-sangat kriteriannya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia seperti di Amerika ini penentuan target prevensi konsekuensi berdasarkan tujuan mereka tujuan regulasi dan quality health objektifnya berbeda quality health jadi mereka sudah USNRC badan pengawas mobil di Amerika itu sudah tampilannya menjadi QHO quality health objektif yang tentunya ini yang kita harus harus apakah akan meniru karena ini sangat berat konsekuensinya dan paling tidak kita punya peraturan yang bisa dijalankan bisa diterapkan mungkin saya lanjut nah ini contoh bagaimana ketika suatu penilaian resiko itu terjadi dan kita saya sudah punya kami sudah punya bayangan nanti kalau ini diterapkan mereka punya pengalaman aliansi penaliansi jadi satu titik temu antara badan pengawas Kanada dan batas pengawas Amerika dalam menerapkan keberlakuan konsep ini dan sudah ada format untuk laporan analisis selamatan ini bagus mungkin bagi negara awal bagi perusahaan seperti Torkon atau apa yang tentunya sudah tahu tentunya saya harapkan format ini yang akan dipakai saya kira proses ini tidak berjalan spesifik umumnya terjadi juga di beberapa desain belten baru dan ini sama bagaimana penetapan klasifikasi SSK dan dari kajian Pak Peten itu memang apa kajian Pak Peten sudah terdefinisi terkategorisasi klasifikasi SSK berdasarkan kelompok-kelompoknya segmen-segmennya kemudian pembelakuan kategori berdasarkan sistem non-keselamatan pelakuan pengawasan terdapat sistem selamatan seperti untuk kategori A itu ada kondisi anticipated transient without scram kemudian station blackout kemudian untuk terjadinya untuk kategori B itu 72 jam artinya sistem berjalan hidup ketika terjadi kondisi keterlakan setelah 72 jam terkejarkan hingga 4 hari seperti itu ada probabilitas teras reaktor itu rusak for damage frekuensi lebih kecil dari 10 pangkat 4 per reaktor per tahun kemudian terjadinya large release jadi large release frekuensi itu adalah lebih kecil dari 10 pangkat 6 per reaktor per tahun kemudian ada klasifikasi terkait program jaminan mutu kemudian persyaratan desain tambahan kelompok mutu dan klasifik keselamatan demikian kira-kira kegadi kajian itu yang nanti saya kira ini untuk desain new skill sudah sudah pernah ini ya new skill itu sudah pernah melakukan untuk kecukupan desain kita tunggu yang lain dan khusus kasus memotong satreaktor itu sudah ada kami identifikasi ada beberapa kelompokan postulated initiating event yaitu persiwa teridentifikasi yang mengarah pada kejadian operasional terantikasi atau kondisi kecelakaan dan efek kegagalan konsekuensialnya baik untuk reaktor misalnya hilangnya aliran garam bahan bakar secara tiba-tiba PI konvensif daya ada gangguan aliran pendingin air langut PI sistem selamatan pecahnya atau tersembahnya dinding dari sisi dingin dari pipa kemudian untuk infrastruktur pembangkit kehilangan semua daya listrik termasuk semua pasokan AC, DC dan baterai dan postulasi event untuk external gempa bumi dan postulated Indonesian event untuk pembindahan bahan bakar garam dari tangki atau kenya dan tindakan operator dipostulasikan tindakan yang terjadi yang tidak disengaja dan dari restoris ada post inisiatif postulated inisiatif kecelakaan di carna dan buksima sudah disgenarikan lain-lain ini mungkin yang terakhir ada isu yang perlu kita mungkin nanti kita bayangkan memahami bersama dari kelistrikan itu kan mungkin pemahaman saya mungkin yang belum dapat informasi bagaimana PLTU bagaimana PLTK dikonekkan ke grid yaitu bagaimana nanti koneksinya dan pengaturannya untuk syarat awal PLT akan dibangun IUPTL itu disediakan ini informasi yang kami terima dan informasi dari kementerian agraria dan tata ruang RUPTL itu bisa menjadi alasan perubahan tata ruang di daerah nanti akan didatarkan PERDA karena PERDA mungkin nanti BPRD perlu kita antisipasi apakah ada aspek yang politis ini tentunya kita tidak inginkan kalau ini meyakinkan ada kepastian di bapetan ini nanti menjadi syarat izin konstruksi jadi IUPTL jadi syarat izin konstruksi ketika sudah dilanjutkan konstruksi ada izinnya dan berikutnya komisioning maka pengajuan izin operasi akan diterbitkan berdasarkan hasil komisioning izin operasi terbit ini menjadi dasar untuk pengajuan sertifikat layak operasi ke SDM dimana izin energi primer adalah dari bapetan sehingga kemudian dalam pengajuan SL itu SL akan terbit operasi bisa dilakukan ini dalam konsep kami yang mungkin lagi merabah-rabah mungkin nanti ada feedback dari bapak itu semua sebagai penutup kesimpulan ketika judul peran peran badan pengawas dalam manajemen risiko PLTN di Indonesia bagian dari sektor strategis kalau dari lingkaran diagram PNHB adalah yang dominan dalam kesimbangan peran regulator peran pemerintah karena pahapetan itu juga bagian dari pemerintah dan keputusan atau kebijakan pemerintah harus kita dukung dan sekaligus kita mewakili peran publik tidak bisa memisahkan antara regulator dengan publik dalam posisi ini kedua menjamin kepastian sektor status keselamatan publik dalam setiap tahap dan kita terinformasi bahwa instrumen canggih yang jelas dan diakui adalah PSA dan ini sudah diatur dalam PP2 2018 khusus untuk PLTN komersial jadi yang wajib menyerahkan dokumen analisis keselamatan proval bisnis adalah untuk yang kemudian peran lagi menyediakan peraturan yang jelas di bidang safety security dan sektor kemudian amanah untuk menyediakan ketentuan keselamatan credit approach atau pendekatan berringkat dapat menjadi fokus untuk disusun dalam level peraturan mengelola risiko suatu kewaltian tidak terlepas dari isu manajemen credit approach yang menjadi perhatian utama badan pengawas maupun ekspermission dari IA terkait dengan integrated regulatory review service dari aspek keselamatannya beberapa peraturan yang terkait manajemen secara implementatif tercantum dalam situ manajemen selimpas dan kegiatan pengawasan nuklir dan setiap perbat terkait operasi reaktor untuk penerapan SM dan rencana revisi DP amanah buddha keselamatan akan diatur ke level lebih tinggi di dalam area RUK dari RU pengganti undang-undang kemudian selanjutnya juga sebagai pembelajaran dari kasus kecelakaan buku sima dan kita sudah menandatangani konvensi keselamatan nuklir beserta mungkin kami sebut amandemennya tapi bukan amandemen pakai aturan pelengkap selanjutnya terakhir perlu ditindaklanjuti pengaturan koordinatif terkait persyaratan lain sesuai peraturan perundangan mengenai hak atas tanah izin pakai kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan dari KLHK kemudian persyaratan IMP fungsi khusus dari Kementerian PUPR sertifikasi penerapan SMK3 dengan Kemenangker izin usaha jasa konstruksi dari LPJK lembaga pengembangan jasa konstruksi dan izin terkait PMA dari Badan Koordinasi Penanaman Modal serta sertifikasi laik fungsi bangunan dari Kementerian PUPR izin usaha penyediaan tenaga listrik sertifikat laik operasi dengan Kementerian SDM dan kesesuaian dengan penataan ruang kesesuaian kegiatan penataan ruang KKPR Kementerian Agar Raya dan Tata Ruan Badan Pertanahan Nasional demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Luar biasa menarik sekali ini khususnya bagi bapak-bapak rekan-rekan yang terkait dengan masalah safety ini menjadi pembelajaran yang sangat menarik tapi juga ternyata memang sangat kumit barangkali yang butuh waktu yang panjang prosesnya butuh waktu yang panjang baik Pak Yudi Pak Yudi kalau mau minum-minum dulu kalau gitu Pak Yudi kita sampai ke pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu yang sudah tertulis di sini nanti saya bacakan satu persatu Pak Yudi nanti menjawab melihat apa yang ada di sini kalau bisa saya jawab jadi ini banyak pakarnya juga tapi dalam hal pengawasan ini memang Pak Yudi di sini ini yang pertama ini dari ini dulu dari apa ini pertanyaan titipan dari sener kita Pak Mas Gunarto yang pertama ini ini ada empat pertanyaan tapi saya bacakan saya jangan bisa dijawab sekali ini yang pertama ini sepertinya batan lebih dulu terbentuk daripada babetan sebelum ada babetan berarti tidak ada pengkajian sistem dan teknologi pengawasan instalasi ban bakar dan manajemen risiko penggunaan nuklirnya terus yang kedua apakah adanya babetan merupakan keharusan menurut ketentuan internasional dimana pengawasan harus terpisah dari pengelolaan atau pengoperasian harus di luar batan pertanyaannya begitu kemudian yang ketiga apakah organisasi terkait tenaga atom di negara maju badan pengelola atau pelaksana harus terpisah dengan badan pengawas sehingga Indonesia harus mengikuti apakah hal ini merupakan ketentuan internasional yang harus dipatuhi ini harus dipatuhi Pak Mas Gunartoy kalau bisa enggak enggak matuhi terus yang keempat di sini organisasi tenaga atom internasional atau internasional atomik agensi yang berkudukan di Wina apakah fungsinya mengawasi instalasi bahan bakar dan sistem manajemen semacam babetan di tingkat internasional karena itu apakah babetan ada kerjasama dengan organisasinya tersebut jadi mau dirangkum sendiri banyak mungkin itu dulu ya Pak biar tidak terlupakan pelan-pelan terima kasih di sini ternyata saya lihat ada teman saya Pak dari Pak Indra Setiawan Pak Indra Subakti nanti kalau memang ada Pak Indra silakan kalau ada yang saya jawab nomor satu dulu memang batan dibentuk terlebih dulu dibanding Pak Peten malah itu kami tadi saya sebutkan saya itu Sab Batan sebelumnya Sab Batan dan Pak Peten itu bagian Cikal Bakal Pak Peten itu ada di Biro Pengawasan Tenaga Atung kemudian namanya BPTA dan kami waktu itu dibentuk karena memang kebutuhan ada pembangunan pusbitek di Serpong dan diperlukan pihak pengawas kemudian berjalan lancar ada yang mengoperasikan ada yang mengawasi jadi memang kami saudara muda dari Batan Pak jadi tidak meninggalkan tidak lupa dengan sejarah nah kemudian kalau ditanyakan apakah tidak ada pusat kajian ada Pak waktu itu di Batan ya namanya pusat kajian teknologi ya PT PT apa itu ada dua yang kajian untuk teknologi reaktor dan ada yang kajian untuk yang keselamatan radiasi dan sebagainya dan kajian-kajian ini masuk di teman-teman Paten juga maaf agak ekonomian kemudian keselamatan kemudian masalah teknologi jadi semua di Batan nah ketika Pak Puten itu dibentuk itu bukan ujuk-ujuk karena memang itu amanah amanah dari satu konvensi ya konvensi bahwa sebaiknya badan pengawas itu terpisah independen dari yang mengoperasikan atau dari promoting body jadi memang kami tidak akan terkait dengan mendukung bahwa Peltan perlu dibangun atau tidak tapi posisi kami Pak Peten sekarang itu dulunya juga bagian dan debatannya bagian promosi tapi kan ketika promosi dan pengawas itu di dalam koridor yang satu yang sama pasti ada konflik of interest ya Pak ya ini satu pendekatan dari internasional yang kemudian amanah dari konvensi keselamatan nuklir ya dipisah gitu ya dari mana dan bunyi yang persisnya bagaimana saya tahu nah pertanyaan apakah badan pengawas di tiap negara itu juga terpisah nah ini mungkin kami jelaskan tidak semuanya terpisah seperti di Filipin di Thailand itu badan pengawasnya belum Pacific Independent ya Malaysia juga Malaysia masih Aruda tapi ketika itu punya PLTN mau enggak mau kewajibannya harus bisa dan mungkin sekarang ada negara yang belum 100% terpisah ya karena belum punya PLTN tapi ketika itu punya PLTN harus terpisah dan sebagai perujud keseriusan kita akan membangun PLTN di jaman Orde Baru tahun 1998 itu kita nyaris akan membangun sehingga kita perlu membentuk memisahkan pengawas dari BATAN maka salah satu pembuatan Undana 10 itu ya karena ada intensi kita menyegerakan membangun PLTN sehingga dibesahat dulu badan pengawasnya namun sampai sekarang belum teraksana belum teraksana dan BATAN BRIN sekarang juga sudah buatan dari bagian dari BRIN nah ini sesuatu yang sudah kami prediksi sebelumnya nah kepertanyaan apakah organisasi badan pengawas oleh ketentuan internasional yang harus dipenuhi nah kita menandangani beberapa konvensi ya Pak ya kita boleh tidak menandatangani terkait itu pilihan tapi seperti konvensi yang kita semua konvensi terakhir keselamatan dari internasional kita tanda tangan ini Pak Alhamdulillah ada beberapa mungkin yang terlihat dengan security dengan ini kita tidak meratifikasi 100% ada pasal-pasal yang terkait juga menjadi pilihan dan itu independen kita punya sebagai negara pihak atau negara anggota IAEA itu punya party sebagai party itu punya hak kewenangan mau menjadi mengikut konvensi atau menandangani atau tidak ada organisasi di WINA fungsi manajemen sistem pengawasannya kita independen Pak tapi kita bisa meminta bantuan teknis meminta bantuan secara internasional karena tanpa memintapun kalau itu isunya PLTN pasti negara lain terutama ini punya perhatian lebih nah forum dari IAEA itulah menjadi sarana kita tidak sendiri tidak sendiri dalam mengawal keselamatan instalasi nuklear yang mungkin nanti PLTN nah apakah kita ada masalah dengan pengawasan dari IAEA terutama terkait safeguard terkait ke penggunaan bahan nuklear dan peruntukannya kita selama ini dipuji karena pelaksanaan dari safeguard dari teman-teman di Batan Inuki dan yang lainnya itu masih menjadi contoh yang baik bagi negara lainnya Pak jadi memang dalam sesuai koridor kita patuh sesuai dengan ketentuan yang diminta itu mungkin bisa menjawab yang ditanyakan terima kasih ya begitu Pak Gun apakah sudah terjawab ya mungkin ada jaringan ini terima kasih Pak terima kasih Pak ya terima kasih Pak Gun saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua yaitu dari Pak Rianto Raharjo ini ini ada dua pertanyaan Pak ya yang pertama ini adalah statistik selang waktu konstruksi PLTN sampai dengan saat ini kemungkinan akan berbeda dengan selang waktu pembangunan PLTN jenis SMR yang dirancang lebih singkat yaitu tiga sampai empat tahun terutama karena desainnya lebih sederhana dan fabrikasinya secara modular mohon komentar dari Pak Profesor Jarot ini terus yang kedua saya bacakan juga apakah Newskill dan MSR Torkon sudah resmi mengajukan permintaan kepada Pak Peten LPNB Indonesia Pak Jarot yang pertama terima kasih ini pertanyaan menarik memang benar small modular reactor itu ide dasarnya membuat modular lebih sederhana lebih singkat sehingga pembangunannya lebih melebih apa yang tadi saya sampaikan 84 bulan rata-rata mestinya tiga sampai empat tahun ini saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan dari pertanyaan tadi tantangan terbesar di kita adalah baru sedikit SMR yang sudah dibangun dan sudah dioperasikan jadi nanti akan menjadi singkat ketika sudah N keberapa tidak yang pertama yang sudah dibangun dan dioperasikan itu adalah KLT-40S PLTN terapung Rusia itu SMR yang pertama dioperasikan yang kedua adalah air temperatur reaktor HTRPM di Tiongkok jenis yang agak berbeda dengan secara umum yang dioperasikan yaitu pressurized water reaktor tapi dia air temperatur gas good reaktor mungkin sebentar lagi seperti Nuskel Nuskel itu menjadi suatu harapan orang yang memang jenderal mau ke arah PWR Nuskel karena desainnya sudah disetujui oleh Bapak Tanya Amerika Serikat oleh USNRC dengan makin banyaknya yang sudah beroperasi sudah disetujui otomatis nanti makin banyak yang bisa menjadi proven teknologi bahwa ini memang lebih singkat pembangunannya itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Rianto Pak Rianto Pak Rianto kira-kira demikian moga-moga juga tidak seperti yang saya tunjukkan di statistik untuk PLTN besar 1000 atau 1400 MW 84 bulan atau mungkin 6-7 tahun kira-kira demikian terima kasih baik cukup Pak Rianto mungkin kalau yang Bapetan ini pertanyaannya ke Pak Yudi itu terima kasih Pak Ali Pak Jarot tapi sepertinya yang pertanyaan ketiga itu baru ini nanti ketiga yang ini yang pakai Nuskil dan Torkon secara ditantikan apakah secara resmi Nuskil dan Torkon sudah mengajukan izin belum Pak belum karena memang sebetulnya tidak hanya Nuskil dan Torkon tapi ada satu lagi pihak yang agak serius tapi desainnya juga LBR tapi masih tahap pemahaman ya biasalah kalau calon-calon stakeholder itu memahami bagaimana pengaturannya apakah kelengkapan kecukupan persaratannya dan seterusnya sudah datang ke Pak Peten untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan itu tapi secara resmi belum karena memang itu syaratnya argu argunya jalan itu ketika syarat resminya sudah ada ya Pak jadi berapa tahun itu ketika semua sudah komplit jadi ketika tidak komplit merugikan pemahaman izin sendiri jadi penjajakat itu yang mungkin kata yang tepat untuk ini karena argu jalan itu ketika syarat komplit dan argu jalan 13 tahun atau berapa tahun jadi itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tentang belum secara resmi mengajukan permintaan ke Pak Peten terima kasih ya begitu jawab untuk pertanyaan Pak Rianto yang kedua tadi dari Pak Rianto apakah ada tanggapan sudah cukup sudah-sudah cukup Pak Rianto baik sekarang kita sampai ke pertanyaan Pak Johan Karim ini dari saudara kita yang dari timur sana izin bertanya dari Pak Fatahul sepertinya itu Pak Jarut yang jawabnya oh ya Pak Fatahul sudah masih belum ya Pak Fatahul masih di belakang oh ya ya makasih masih di belakang sekarang Pak Johan Karim Pak Johan Karim izin bertanya pada Pak Yudi pada manajemen risiko untuk situasi lingkungan bagaimana pemerintah atau tim menyikapi masalah lingkungan yaitu pada sisi pelepasan tanah adat karena Sumatera dan Papua dijamin hak ulayat daerahnya terima kasih ini saya tidak tahu kalau ada adat tanah adat yang jelas begini kami berkoordinasi dengan Bapak Ari dari Kemenangka Narasumber Soekarang Kepala Badan di bagian KEL itu masalah yang agak harus tidak selesaikan dengan cepat itu adalah masalah tata ruang jadi tata ruang ini menjadi salah satu kunci apakah ini nanti lancar atau tidak dan ada sekarang ada pembicaraan ke arah positif yaitu karena tata ruang itu perlu ditetapkan oleh pemerintah daerah ya disepakati pemerintah daerah tentunya kita ada sebagian apa mungkin pertanyaan itu dijujukan ke pemerintah daerah ada yang welcome ada yang welcome dan itu menjadi satu pembelajaran yang Pak Ari dari KELAKA sendiri yang pertama ini yang sulit artinya ketika tidak ada masalah terkait dengan lahan tata ruang insya Allah KELAKA juga mendukung terus kalau tata ruangnya sudah diperuntukkan untuk instalasi nuklir jadi kalau sisi pelepasan tanah adat tentunya menjadi faktor risiko yang tidak akan kita tadi kalau dirasakan ada ranking 1, 2, 3, 4 jadi menjadi satu mungkin jadi kelas satu yang jadi dibobotnya tinggi untuk mungkin tidak direkomendasikan untuk diteruskan demikian Pak selamat tadi Pak Pak Johan Pak Johan terima kasih Pak pertanyaannya baik dari Pak Jarot ada tambahan saya kira ini menarik memang waktu kami mempelajari Kalimantan Barat ini khusus Kalimantan Barat ada dua potensi yang cukup menjadi risiko yaitu masalah tanah ulaya tanah adat dan satu lagi yaitu konflik antar etnis yang setiap periodik itu terjadi di Kalbar mungkin kita beberapa tahun yang lalu pernah mendengar berita itu tapi Alhamdulillah akhir-akhir ini tidak terjadi dua hal ini menjadi perhatian kami ketika kami mempelajari masalah feasibility tadi di Kalbar salah satu kesimpulan utamanya adalah bagaimana keinginan punya PL10 itu hadir dari dari bawah juga tidak hanya ini proyek dari atas sehingga itu mempermudah kami untuk bisa melakukan kegiatan selanjutnya pelajaran dari pelajaran dari Semenanjung Nuria seolah-olah itu proyek top down itu menyebabkan kita menghadapi kesulitan dua potensi risiko tadi itu bisa saya katakan tanda petik dimainkan oleh kelompok-kelompok antinukuler menjadi sesuatu yang membesar tapi memang sekali lagi jawaban Pak Yudi itu memang kita perlu bekerjasama dengan badan pertahanan dengan masalah KLHK dan sebagainya tapi catatan kami adalah dari sisi non-teknis perlu komunikasi dengan pihak masyarakat setempat sehingga ide itu masyarakat merasa memiliki ini proyek kami juga bukan hanya proyeknya Jakarta atau proyeknya IKN atau lain sebagainya itu kira-kira tambahan saya terima kasih menarik sekali tidak ada rumusnya Pak susah susah itu ya baik kemudian mudah-mudahan Pak Johan Karim juga ikut mencoba kemudian pertanyaan berikutnya ini dari sinur kita ini dari Pak Anton Wisnu Sudibyo sinur kita ini ada tiga pertanyaan disini saya satukan disini yang pertama adalah selain resiko teknis dan lingkungan resiko bisnis dan keuangan ada resiko politik karena perubahan peraturan perundangan perubahan pemerintahan demo penolakan di belakang hari dan sebagainya bagaimana mengatasi resiko politik ini pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua faktor resiko apa saja yang dapat diatasi dengan mekanisme asuransi dan yang ketiga mengingat PLTN sangat sensitif terhadap aspek kesamaan nasional isu keselamatan dan lingkungan saya berpendapat sebaiknya peraturan perundangan tentang PLTN tidak dimasukkan ke RUU energi baru EB cukup RUU RT apa undang-undang ketenaga nukliran undang-undang ketenaga nukliran yang berlaku undang-undang nomor 10 tahun 1997 saja di update kalaupun RUU EBT memasukkan nuklir cukup mengajuk ke undang-undang ini tadi agak kehabus itu nah ini pertanyaan dari Pak Anton Wisnu Sutibio Wisnu Sutibio nah demikian silahkan Pak ya ya dan Pak Jarot mungkin ada porsi Pak Jarot tapi saya mungkin mencoba yang ketahui terkait dengan untuk sosialisasi itu memang tugasnya belakang dulu dan mestinya BRIN ya karena Pak Petan itu pada prinsipnya netral jadi netral itu kalau memang tidak selamat kami jujur gitu tapi kami tidak mempromosikan tapi mendukung program pemerintah dan saya kira sosialisasi itu termasuk dari badan promoting ya promoting badi dari badan kemudian resiko politik ya resiko politik terkait dengan ini tentunya dari kacamata kami perlu memang disikapi secara secara bersama-sama duduk bersama-sama dan tentunya ada ahli atau institusi di pemerintah yang intusinya adalah komunikasi publik kita perlu punya strategi bagaimana menyikapi permasalahan untuk negara yang masyarakat calon membangun pemerintahan yang pertama dan saya kira Pak Jarot tidak berhenti-hentinya itu ketika terkait dengan isu Fukushima bagaimana Jepang dulu yang rakyatnya menuntut dihentikan sekarang ingin hidupkan lagi mungkin Pak Jarot bisa lebih banyak tahu kemudian yang kedua asuransi banyak yang bisa melibatkan pihak asuransi asuransi bisa bisa melalui terkait dengan liability ganti rugi kecelakaan kayak Fukushima itu kan perlu ganti rugi yang kita belum ratifikasi BINA Convention sama Paris Convention namun nanti ketika kita memiliki PLTN pasti akan kalau tidak meratifikasi BINA Convention BINA Convention itu yang berlaku bagi untuk penetapan ganti rugi kompensasi untuk yang berlaku negara anggota IA kalau Paris Convention itu yang berlaku bagi negara-negara Eropa jadi ada dua yang negara-negara Eropa kalau bahwa di Indonesia cukup BINA Convention tapi isi dari konvensi itu sudah diadop di peraturan untuk batas peranggung jawaban kerugian nuklir di peraturan BINA jadi tanpa menandatangani konvensi atau ratifikasi konvensi kita sudah menerapkan isi dari konvensi itu kemudian usulan bahwa peraturan PLTN tidak memasukkan tidak dimasukkan ke RUEBT cukup ke RUK saya kira kita perlu nanti mungkin mencermatinya secara utuh karena RUK itu tidak mengamanahkan PLTN itu dibangun instruksi atau amanah untuk membangunan PLTN karena kita dulu sudah berupaya memasukkan namun terkendala Mbak ini ranah siapa dengan RUEBT silakan saja yang jelas dalam kacamata Pak Peten amanah untuk membangun PLTN harus ada tapi di mana yang jelas di RUK karena ada RUEBT kami tidak memasukkan amanah itu silakan mungkin kita perlu hati-hati terima kasih baik Pak Jarop ada saya kira pertanyaan pertama itu menalik terkait dengan masalah risiko politik sehingga kalau saya boleh mengatakan ada dua risiko politik dalam negeri dan politik luar negeri politik dalam negeri itu biasanya pihak FENOR ingin diyakinkan bahwa ini akan berlanjut maka yang pertama perlu dideklar oleh kepala negara kepala negara yang mengatakan go nuklir itu bentuk jaminan bahwasannya itu program inilah program negara bukan program yang sesaat atau silak itulah yang dari sisi politik dalam negeri kita tentu saja kepala negara perlu jaminan dari rakyatnya maka dibutuhkan dukungan dari masyarakat tapi mungkin dugaan saya dukungan itu tidak sekedar seperti yang dilakukan oleh batan adanya survei dan 77% mendukung tapi mungkin dari stakeholders yang berkepentingan stakeholders energi tentu saja mungkin juga dari pihak batubara pihak gas dan lain sebagainya mungkin yang melihat dari sisi yang berbeda dengan kami di nuklir sehingga selama ini kenapa belum ada kata go nuklir mungkin stakeholders yang berkepentingan ini belum mengatakan secara penuh mensupport mungkin dalam waktu dekat apalagi dengan net zero emission target-target NZE ini yang kedua ini adalah situasi politik global saya ambil contoh di Uni Emirat Arab maupun Jordan itu mereka menandatangani suatu agreement 1-2-3 dengan Amerika Serikat tujuannya apa itu agreement itu tujuannya adalah negara-negara tersebut tidak akan akan melakukan kegiatan enrichment dan reprocessing sendiri sehingga melepas seperti melepas haknya kalau mungkin mau bikin kelihatan nuklir itu semacam inset akhirnya mempercepat proses mereka terutama Uni Emirat Arab jadi secara global secara global itu dukungan terhadap pembangunan Uni Emirat Arab pembangunan PLTN lebih lancar ini hanya contoh saja tentu saja tiap negara punya cara berbeda tetapi kadang-kadang ada suatu tekanan internasional kalau kamu tidak akan reprocessing tidak ada enrichment kita dukung tadi kan Uni Emirat Arab juga dapat dukungan misalnya oh yaudahlah supaya saya tidak bermasalah dengan negara besar maka saya lepas hak itu saya mengajak mereka berkolaborasi bekerjasama melakukan bisnis ini ini salah satu contoh saja kemudian menjawab yang nomor tiga terkait dengan RUU EPT dan undang-undang nomor 10 ketenagaan nukleer tahun 97 ini memang teman-teman renewable ada yang mengatakan nukleer kan sudah punya undang-undang sendiri kan itu punya undang-undang nomor 10 97 nah kalau kita cermati lebih dalam undang-undang nomor 10 97 itu lebih ke arah undang-undang infrastruktur tenaga nukleer tidak mengatakan PLTN bagaimana bisnis energi nukleer bagaimana itu yang tidak pernah muncul di situ di situ misalnya amanannya bentuk ada badan pelaksana tugasnya apa kalau mengelola limbah seperti apa yang dilakukan sehingga seperti bisnis proses dan infrastruktur undang-undang yang berisi bisnis proses dan infrastruktur terkait teknologi nukleer bahan kata PLTN tidak pernah muncul di situ energi nukleer juga tidak muncul di situ nah ini mungkin bisa diakomodir sebagai bagian dari bahwa energi nukleer adalah bagian dari energi yang bisa diakomodir di undang-undang IPT ini undang-undang yang mungkin bagi teman-teman renewable ini ganggu saja kamu berbeda kamu sudah punya undang-undang sendiri tapi itu opini saya terima kasih bagaimana Pak Anton cukup Pak jelas sekali terutama mengenai aspek politik tadi sangat sangat bagus sekali betul Pak perlu kita lihat bahwa yang paling atas harus yang bilang gun nuklir dan kita juga perlu memperhatikan bagaimana dari negara-negara lain supaya tidak ada pressure tertentu saya kira itu bagus sekali Pak saya setuju terima kasih terima kasih Pak Anton ini ya Pak Yudi dan Pak Jarad bisa jadi isu strategis tahun 2024 Pak baik baik sekarang kita sampai ke pertanyaan dari Pak Fatahul dari Yati Palembang selamat datang Yati Palembang ini yang kemarin baru ini masih baru Pak ya harus diresmikan pertanyaannya dalam pendirian PLTN ini banyak kendala yang dihadapi salah satu kendala adalah negara maju yang mungkin akan selalu menggagalkan rencana ini disebabkan ketakutan akan pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan lainnya melalui yang nama LSM bagaimana kita mensosialisasikan tentang pentingnya PLTN ini untuk ketahanan energi kita dan sosialisasi tentang meminimalisasi resiko apa yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk itu dari Pak Fatahul saya kira ini Pak Jarut saya suka mengambil boleh saya langsung menjawab ini Pak Ali saya suka menggunakan contoh negara yang berhasil membangun PLTN contohnya Bangladesh Bangladesh itu negara yang mungkin dari sisi kesasteraan di bawah kita tapi berani mengatakan gonuklir dan menariknya adalah dua apa ya dua yang bersetul kan disitu ada siapa perempuan-perempuan penguasa ada yang jadi Perdana Menteri ada yang jadi oposisi dua-duanya setuju terhadap pemanfaatan nubuklir ini contoh bagaimana negara terkebut mengatakan ini dan tidak ada negara lain yang mengatakan menengah dan mereka bersama dengan Rusia jadi Pak Bangladesh sebagai contoh kita kalau memang Indonesia ini mengatakan akan gonuklir otomatis banyak negara akan mendukung tentu saja nanti ada keperluan praktis tadi yang saya contohkan masalah seperti ini Jordan itu kan bagaimana kita bermain secara diplomatik tapi negara seperti Bangladesh mungkin Mesir juga dalam waktu dekat mungkin juga negara-negara lain yang yang sudah mengatakan akan membangun PLTN ya otomatis selama mereka tidak akan menggunakan untuk senjata nuklir karena kita tidak ada yang menentak itu yang kedua terkait pertanyaan bagaimana melakukan promosi ini menjadi pertanyaan menarik ketika saya ditanya di DPR saya mengatakan Pak anggaran kami hanya 10 miliar 10 miliar tiap tahun untuk promosi nuklir saya menggunakan TV seperti Metro TV seminggu sudah habis itu Pak tetapi kita melakukan serasi yang berbeda karena nuklir itu kan tidak hanya untuk energi tidak hanya untuk listrik tapi juga untuk pertanian untuk apa promosi itu yang kita lakukan meskipun tidak terlalu masif Alhamdulillah hasil jajah tahun 2016 di atas 77% meskipun kami sadar meskipun kami sadar bahwasannya itu masih belum berskala nasional kami sebenarnya sudah berbicara ke pemerintah kalau itu menjadi program pemerintah proyek pemerintah otomatis tidak hanya batan atau BRIN saja yang melakukan promosi daerah tempat melakukan promosi juga kementerian yang lain melakukan promosi itu kalau memang sudah gonduklir sementara ini memang kami karena ini masih belum ada kata gonduklir yang melakukan adalah batan atau sekarang BRIN moga-moga BRIN sudah mulai melakukan promosi tapi karena masih baru mungkin masih perlu penyesuai inilah catatan kami tantangan kita memang sekali lagi anggaran yang terbatas sehingga kita promosinya dari sisi itu skalanya kecil tapi ada hal yang menarik sekali lagi masyarakat itu melihatnya bukan dari sisi apa ya meskipun itu berisiko tapi kadang-kadang seperti masyarakat Kaltar kami tahu itu berisiko teknologinya berisiko tetapi kami butuh listrik daripada kami impor dari Malaysia nuklir bagus sehingga hasil jajaknya di atas 80% ini menjadi modal awal kita ternyata ada daerah yang memang secara skala besar mengatakan kami butuh nuklir itu kira-kira jawaban kami terima kasih baik begitu Pak Fata bisa saya tambahkan Pak dari sisi kami proses panjang yang kami sampaikan di paparan atau presentasi itu adalah seharusnya menjadi waktu atau ranahnya pemohon izin kami juga perlu sewaktu-waktu kalau itu diperlukan double check namun karena sudah menjadi ranah yang dilalui oleh katakan pemohon izin mungkin cepat prosesnya itu apakah step ini dilakukan dan seterusnya kami juga paralel melakukan double check sendiri mungkin tidak sepanjang itu rantai prosesnya itu saja karena new skill itu sudah melakukan begitu terima kasih baik sekarang ini tinggal dua pertanyaan Pak saya bacakan langsung ada pertanyaan dari Pak Warsono dan Pak Sudibyo kenapa saya bacakan langsung karena ada pada daerah yang sama sama-sama dari PLN ini dari Pak Warsono sendiri ini bagaimana mitigasi PLTN jika diserang seperti di Ukraina ini sudah sangat praktis kemudian dari Pak Sudibyo apakah sudah ada daerah yang mencantumkan lokasi untuk PLTN di dalam RTRW-nya bagaimana jarak minimum antara lokasi pemukiman dengan lokasi PLTN terima kasih yang terakhir pertanyaan yang terakhir Pak Jarod dan Pak Yudi Pak Jarod mungkin ada yang relevan bisa dijawab Pak Jarod oh ya pertanyaan pertama terkait Ukraina ini ini menarik ada banyak wartawan tanya ke saya Pak Jarod kemungkinan itu reaktor di Ukraina akan diserang oleh tentara Rusia bagaimana Pak saya hanya menjawab begini Rusia akan bunuh diri kalau akan menyerang dan menghantam pakai rudalnya reaktor tersebut dan sebagian dari PLTN tersebut berbatasan dengan Rusia yang otomatis nanti akan menimbulkan risiko besar bagi masyarakat Rusia sendiri itu jawaban pertama saya ke wartawan tersebut saya tidak yakin Rusia akan melakukan suatu tindakan yang berisiko terhadap PLTN-PLTN di Rusia kemudian yang kedua saya katakan dalam suatu situasi perang sering kita mendapatkan berita yang bombastis baik dari pihak Ukraina maupun dari pihak Rusia kalau kita mengambil jatuh ukraina pihak Rusia tentu saja mengatakan tidak masalah kami menguasai Chernobyl baik-baik saja Ukraina mengatakan sebaliknya terjadi suatu peningkatan paparan radiasi di Chernobyl terjadi suatu hantaman kebakaran di fasilitas suplir di fasilitas PLTN kuncinya saya mengatakan ada di IAEA biasanya di suatu PLTN itu ada semacam monitoring mungkin nanti Pak Yudi bisa menambahkan secara online paparan radiasinya yang bisa dimonitor terus-menerus dan itu menunjukkan suatu paparan radiasi yang real ternyata tidak terjadi apa-apa jadi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak kalau kasusnya Ukraina ini itu berusaha menahan tapi sekali lagi kalau kita melihat membaca berita itu marilah yang kita acu adalah badan tenaga atom internasional karena sampai hari ini pun masih saya mendapatkan saya secara pribadi merasa sedih dengan penyerbuan Rusia terhadap Ukraina tapi teman-teman Ukraina sepertinya membuat ini menjadi suatu berita yang berlebih ini terjadi ini macam-macam beritanya korban jiwa akibat radiasi dan lain sebagainya tapi dari sisi teknologi kalau kita melihat secara umum maka reaktor di seluruh dunia itu diciptakan dia tahan terhadap bahkan hitungannya sampai kalau terjadi suatu benturan pesawat misalnya yang menjadi tantangan terbesar kita adalah serangan teroris yang masuk ke dalam atau terjadi insider threat orang yang berkhianat itulah yang menjadi program kita jangan sampai itu terjadi maka kami sangat saya kira Pak Peten sangat bagus dalam program nuklir security jangan sampai itu terjadi di fasilitas-fasilitas nuklir dan ini menjadi salah satu concern kami apalagi tadi Pak Yudi juga cerita ada pertahanan berlapis defense dan lain sebagainya itu untuk menjawab pertanyaan masalah Ukraina itu itu sebentar nanti kalau perlu saya jawab lagi mohon Pak Yudi melanjutkan silahkan Pak Yudi terima kasih Pak Jaret izin nambahkan Pak Ali terkan PLTN mungkin diserang mungkin dirudal yang paling gambarannya yang paling bisa kita bayangkan untuk membangun satu tapak itu ada persyaratan-persyaratan sangat ketat salah satunya adalah kemungkinan kejadian eksternal di tapak itu bukan berarti dari faktor alam tapi dari faktor ulah manusia misalnya ada dekat bandara dekat dan seterusnya pasti ada satu ketentuan tidak boleh dekat bandara dekat pabrik kimia dekat pusat kesenjataan tentara dan seterusnya menjadi salah satu faktor diizinkannya permohonan izin tapak suatu reaktor nah untuk yang diserang ini tentunya kami tidak terlalu apa apa mengecilkan potensi itu meskipun kejadiannya probabilitasnya kecil tapi kami ada beberapa instrumen yang bisa mengungkuhkan bahwa itu sudah dilindungi di proteksi ada program sistem proteksi fisik fisikal proteksi sistem untuk adanya suatu reaktor nuklir semua kontensi kemungkinan itu sudah di antisipasi apabila ada skenario seperti itu dan bagaimana mencegahnya bagaimana menditer mendirik apapun mengantisipasi memitigasi kami juga mendaftar objek-objek nuklir itu menjadi objek internasional yang tentunya pengawasannya melibatkan semua penegak hukum yang skenario kalau ada peluncuran misil kami sebutnya misil itu ya tentunya sudah mulai sudah ada skenario seperti itu nah masalah rudal ini instrumen yang bisa meyakinkan bahwa kami tidak sendirian nanti itu kita sudah punya alat untuk monitor radiasi yang disebut Pak Jarod secara online melalui dipantau secara internasional malu IRMIS atau apa namanya dan kami Indonesia sudah menandatangani traktat untuk CTBT komprehensif stress pen dreti artinya informasi adanya percobaan senjata atau pelepasan produk isi dari proses pembelan inti atom itu pasti sudah terpantau dan ketika akan terjadi nilalanya memang menuekat banget orang yang itu terjadi juga makanya potensi yang paling mungkin adalah kita tidak mengetahui duluan mungkin ada negara-negara lain yang mengetahui kalau potensi ada terorisme dan segala macam itu sudah diminimalkan kemungkinannya sangat kecil karena kita masuk ke pelabuhan pun kemudian ada event seperti major event ada pertemuan ASEAN Games dan segala macam kita juga sudah mendeteksi ke arah keamanan nuklir saya kira begini kenapa stasiun-stasiun pemantau uji coba senjata nuklir itu tidak hanya di Indonesia saja tapi di Pasifik di Australia dan segala macam itu bisa memantau dalam jangkauan yang luas ketika sudah ada potensi yang nuklir uji coba senjata nuklir dan kalau itu yang diruncurkan bukan nuklir tentunya kita punya sistem proteksi fisik yang lebih ketat lagi ada lagi yang lain dari saya demikian kemudian daerah RTRB berapa eksklusinya yang setahu saya untuk zona kedaruratan itu yang masih mengajuk pada perdoman yang ter itu daerah eksklusi bahwa tidak boleh ada pemukiman tidak boleh ada aktivitas penduduk di sekitar PLTN saya kira itu sudah untuk skenario kesihatan dan penanggulan kedaturan mungkin dengan berjalannya perkembangan teknologi kemungkinan kebelejadian reaktor itu celaka atau terjadi yang berkaitan dengan keamanan semakin mengecil eksklusinya karena potensi kejadiannya lebih ditekan lagi dengan sifat-sifat alamnya misalnya demikian dari saya Pak Ali makasih begitu Pak Warsono dan Pak Dibyo menjawab Pak Ali tadi untuk yang langsung Pak ini tadi untuk lokasi permukiman dengan jarak PLTN berapa jarak minimumnya yang dibersyaratkan boleh ini saya jawab langsung Pak Ali langsung tergantung kami membuat di peraturan Pak PTN itu tergantung dari analisis resikonya Pak analisis resiko itu dengan daya yang besar kemudian potensi kalau terjadi lepasan atau rilis radioaktif sekian maka jaraknya sekian jadi tidak langsung sama rata setiap reaktor PLTN itunya sama Pak jadi memang berdasarkan konsekuensi lepasan radiologis tapi ya umum yang PLTN besar yang dayanya seberapa di atas 300 megawatt yang di negara-negara pengoperasi PLTN ada berapa unit ada 6 unit segala macam tentunya terah eksklusinya lebih jari-jari lebih jauh lagi dan itu tergantung analisis resiko lepasan radioaktifnya tidak langsung strik sama rata begitu Pak Dibyo terima kasih Pak Yudi ini satu lagi di sini ada dari Pak Erwin ini menarik sekali dari Pak Erwin Yusanto ini melihat komitmen pemerintah terhadap nuklir di Indonesia banyak generasi muda untuk dapat biasiswa S3 nuklir menolak biasiswa tersebut apakah ini gejala nuklir tidak menarik untuk milenial ini satu lagi itu tambahan Pak saya kira Pak Jarod lebih tahu saya tidak saya tidak melihat itu saya tidak pernah melihat bahwa kelompok milenial menolak untuk S3 nuklir ini datanya dari mana pertanyaan saya karena saya lihatnya banyak sekali teman-teman yang mengambil S3 nuklir saya kebetulan ditanya oleh Pak Asnasio untuk menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya atau saudara-saudara saya kemudian saya tawarkan ada yang sudah dibapetin bekerja dari S2 nuklir ITB segala macam tapi kok pada menolak itu Pak jadi datanya ini empirik Pak mungkin belum valid tapi itulah kejadian yang saya alami itu Pak terima kasih Pak baik saya pernah menjadi kepala Bataan kemudian memang ada fenomena fenomenanya ketika di Bataan itu tahun 90-an pada semangat muda-muda itu ketika Pak Habib punya program menyekolahkan kuala negeri pada termasuk saya di Jepang di Amerika di Perancis tetapi kemudian di era tahun 2000 sekian ke sini itu mereka ada suatu peluruhan tapi tidak hanya di dunia nuklir saja di banyak kami kan juga di Badan mau sekolah kemana mau dunia nuklir pertanian biologi atau yang lain itu adalah ketak khawatiran terutama yang sudah mudah-mudah berkeluarga nanti kalau saya sekolah tunjangan kinerja saya hilang itu gaji saya apa stek home saya hilang tapi bukan karena benci terhadap nuklir tapi karena masalah pribadi masing-masing tapi saya melihat fenomena itu ketika saya sering diskusi dengan teman-teman persatuan pelajar Indonesia yang di luar negeri keingin tahu tentang nuklir tetap besar tetap besar bahkan terakhir-terakhir ini kami menerima beberapa S3 dari Amerika dari Inggris dari Jepang tetap banyak jadi saya tetap optimis tapi mungkin kalau kami sendiri di Bahkan kadang-kadang mendorong orang untuk sekolah itu susah karena alasannya masalah pribadi bukan karena masalah tidak mendukung nuklir begitu Pak Erwin boleh saya tambahkan boleh saya tambahkan sedikit satu menit jadi kalau ada yang menanyakan ke saya saya perkenalkan Pak Jarot ceritakan yang senang-senangnya Pak Jarot enak itu S3 tapi perdanaan pengalaman yang lain kemudian ada mungkin masalah keluarga ada pilihan kalau sekolah itu mungkin tidak dapatkan tidak ada jaminan lulus mereka seperti itu tapi pengalaman satu orang jangan di biayah itu istilahnya tapi kalau saya melihat sama mungkin dengan pertanyaan artanya gimana Pak mau sekolah S3 sekolah saja artinya memang banyak manfaatnya sekolah dibayari dibiayai yang jelas ke depan semakin cemerlang Pak prospek nuklir komitmen pemerintah juga sudah makin baik ya Pak ya terima kasih Pak Pak jauh tadi maka selesai pula ini acara papan materi dan tanya-jawab ini dan untuk itu mari kita berikan aplaus yang setingginya buat Pak Yudi dan Pak Jarod terima kasih terima kasih baik Bapak Ibu sekalian ini sekarang kita sampai ke pengunjung dan di sini selalu diberikan closing remark dan closing remark pada hari ini kami mohon kepada Pak Jarod untuk menutup acara kita pada siang hari terima kasih Pak Jarod baik terima kasih Pak Ali ini apa yang disampaikan Pak Yudi itu sangat menarik manajemen risiko di dunia nuklir sebenarnya sekali lagi sudah cukup matang menghadapi banyak risiko keselamatan finansial maupun masalah strategi dan risiko operasi maupun perawatan moga-moga ini tidak menyurutkan kita sekali lagi meskipun kompleks sekali moga-moga ini justru memberi semangat kita Indonesia itu tidak pernah habis dari sumber daya manusianya untuk nuklir karena sebenarnya kita dari sisi engineering itu tidak kalah bagusnya dengan negara-negara maju yang menjadi tantangan kita adalah meyakinkan kepada decision maker kepada presiden tentu saja melalui banyak pihak sehingga kita bisa mengimplementasikan sesegera mungkin kalau di kalangan nuklir tentu saja optimismenya sangat besar apalagi dengan adanya komitmen komitmen yang sudah dilakukan oleh komunitas moga-moga ke depan kita bisa lebih baik lagi dan sekali lagi generasi muda banyak yang tertarik masuk ke dunia nuklir karena masa depan kita cukup optimis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 kasih sekali Pak Jarod dari Jogja sama Pak Jarod dan Pak Yudi dari Malang nggak ngerti apa maturnurnurnya Malang sama ya baik Bapak-Ibu sekalian kita sampai pada sesi foto bersama sekarang Mbak Kiki sudah siap untuk foto bersama oleh karena itu persiapkan campnya ini untuk dibuka silahkan Mbak Kiki untuk melakukan fotoan pemotretan iya baik Bapak-Ibu bisa di-onkan kameranya untuk sesi foto bersama sesi terakhir iya baik ada dua slide ya Bapak-Ibu untuk slide pertama bergaya Bapak-Ibu satu dua satu dua baik sudah kali terima kasih terima kasih Mbak Kiki terima kasih dengan berakhirnya foto bersama kita maka berakhir mulalah acara kita pada pagi sampai siang hari ini dan sudah tentu ucapan terima kasih yang setingginya kami sampaikan kepada semua audiens yang telah hadir di sini dan harapannya juga Iyatki ini juga menjadi media untuk sosialisasi Pak sosialisasi tentang nulakan nuklir ini bahkan tadi itu ada yang Pak Sudar Maji mengusulkan itu ini bagaimana kalau anggota yang ada di sini anggota Iyati melakukan puling saya kira begitu dan saya Ali Masyar mohon maaf atas kekurang-kurang yang ada dan cukup sampai di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Pak-Pak-Pak Terima kasih Pak-Pak-Pak Tentuun sangat ini juga senior-senior yang hadir ini Pak Jokowi Terima kasih Terima kasih Terima kasih